Ngarai 10.000 setan adalah selat yang panjang dan sempit di Laut Iblis. Puluhan ribu binatang iblis yang menakutkan tinggal di selat itu. Bahkan jika leluhur biasa memasuki Ngarai 10.000 setan, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Menurut catatan kuno, selat di depan seharusnya jurang 10.000 iblis. Kelompok tiga orang Yechenfeng dengan cepat melakukan perjalanan melalui Laut Iblis selama beberapa jam sebelum tiba di selat besar. Mereka menemukan bahwa ada sejumlah besar binatang iblis yang tinggal di selat itu. Ayo berpencar dan cari jurang 10.000 iblis secepat mungkin. Meskipun Ngarai 10.000 iblis sangat berbahaya dan merupakan zona terlarang seumur hidup, itu tidak berbahaya sama sekali bagi Yechenfeng dan yang lainnya. Yechenfeng memanggil Sen Daoksu dan yang lainnya dan memasuki jurang 10.000 iblis secara terpisah. Mereka dengan cepat mencari Tentousan Demons Gorge untuk mengetahui asal usul ras iblis. Ayo 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 Intrusi Yechenfeng dan yang lainnya membuat khawatir binatang iblis di jurang 10.000 setan. Sejumlah besar binatang iblis muncul dan membuka mulut berdarah mereka untuk menggigit mereka. Formasi Pedang Kosmos Dengan pikiran, Yechenfeng memanggil Formasi Pedang Kosmos. Itu berputar di sekitar tubuhnya dan dengan gila memanen binatang iblis di laut. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk segera menyimpulkan dan mencari asal usul ras iblis. Namun, Yechenfeng dan yang lainnya menghabiskan hampir tujuh hari mencari ngarai 10.000 setan yang membentang entah berapa banyak lautan, tetapi mereka masih belum menemukan asal usul ras iblis. Ayo Pergi Ke Palung Tulang Putih Setelah memastikan bahwa asal usul ras iblis tidak ada di jurang 10.000 iblis, Yechenfeng tidak berhenti. Dia memindahkan semua orang ke alam semesta dan menuju ke parit tulang putih sendirian. Palung tulang putih adalah zona terlarang yang bahkan lebih menakutkan bagi kehidupan di laut iblis. Parit itu ditutupi dengan sejumlah besar tulang putih. Tulang putih ini adalah ras manusia, ras iblis, ras iblis, dan ras surga. Tidak ada yang tahu bagaimana parit tulang putih terbentuk. Namun, karena palung tulang putih dipenuhi dengan keanehan, sulit bagi siapapun yang masuk untuk keluar hidup-hidup. Selanjutnya, tidak ada peluang di palung tulang putih. Seiring waktu, tidak ada yang melangkah ke palung tulang putih. Hem, kekuatan yang aneh. Ketika Ye Chen Feng tiba di luar palung tulang putih dengan kecepatan yang sangat cepat, otak pemakan dewa merasakan kekuatan aneh di palung tulang putih. Ketika orang biasa dipengaruhi oleh kekuatan ini, sangat mudah bagi mereka untuk kehilangan diri. Palung tulang putih ini mungkin benar-benar menyembunyikan asal usul iblis. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Seperti anak panah yang meninggalkan busur, dia langsung memasuki parit tulang putih. Dia mengabaikan erosi kekuatan aneh dan berenang ke dasar palung tulang putih. Begitu banyak tulang. Ye Chen Feng menyelam lebih dari 10.000 meter dan tiba di dasar palung tulang putih. Dia melihat banyak rangka yang sangat berkarat. Beberapa tulang ini panjangnya ratusan meter, ada yang sebesar bukit kecil, dan ada yang berkilau dan tembus cahaya seperti batu permata. Saat Ye Chen Feng mengambang di laut yang dingin dan menatap tulang putih ini, kekuatan aneh yang terus menyerang otaknya tiba-tiba meningkat dan dengan gila-gilaan melonjak ke laut jiwanya. Saat berikutnya, dasar palung tulang putih berada dalam kekacauan. Hembusan angin hitam bertiup dari tumpukan tulang yang tebal dan menyapu ke arah Ye Chen Feng. Kekuatan Pembatasan Menghadapi serangan ganda dari kekuatan aneh dan angin hitam, Ye Chen Feng melayang di atas parit dan tidak bergerak. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat melalui tumpukan tulang yang tebal. Di bawah deduksi otak pemakan dewa, Ye Chen Feng merasakan kekuatan pembatasan. Sepertinya asal-usul iblis benar-benar ada di parit tulang putih ini. Setelah menemukan kekuatan pembatasan, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi senang. Tubuhnya melintas dan hendak menembus tumpukan tulang dan memasuki batasan di dasar laut. KKK Tiba-tiba, tumpukan tulang yang ditumpuk entah berapa lama melonjak dengan kekuatan aneh. Sejumlah besar tulang dengan cepat menyatu dan membentuk tulang naga yang panjangnya ribuan meter. Itu bersinar dengan cahaya tulang putih. Itu membuka mulutnya dan meraum pada Ye Chen Feng. Ini adalah kemampuan ras hantu. Melihat tulang naga yang tiba-tiba terbentuk di depannya, Ye Chen Feng mengerutkan kening. Dia langsung merobek angin hitam yang menyapu dirinya dan menyerang naga hantu itu. Merusak. Ye Chen Feng meninju dan bertemu dengan naga tulang yang mengaum yang memuntahkan aura kematian yang melonjak. Ledakan. Pukulan yang tak terbendung menghancurkan aura kematian yang melonjak dan mengenai kepala ganas tulang naga itu. Segera setelah itu, kekuatan lebih dari satu triliun jin meletus dan menghancurkan kepala naga itu. Itu juga menghancurkan tubuh naga yang panjangnya ribuan meter. Tendangan tirani. Setelah menghancurkan Bondragon dengan satu pukulan, Ye Chen Feng segera menginjak tumpukan tulang yang tebal. Jejak yang mengerikan itu sepertinya mampu menembus sungai yang panjang dan menghancurkan sembilan neraka. Itu langsung menciptakan lubang hitam tak berdasar di tumpukan tulang dalam radius beberapa mil. Kamu siapa? Kenapa kamu datang ke tempat peristirahatan leluhur ini dan mengganggu tidur leluhur ini? Saat seluruh tumpukan tulang bergetar hebat, suara marah dan tua terdengar. Seorang pria jangkung dan kokoh dengan tinggi tiga sang, mengenakan baju besi tulang putih, mata berlubang, dan mahkota tulang putih duduk dari tumpukan tulang putih. Cahaya redup di matanya yang cekung mengunci Ye Chen Feng saat dia berbicara dengan suara serak. Huh, hantu pengembara tidak perlu tahu identitasku. Meskipun pria tulang ini telah mencapai ranah leluhur hantu bintang lima, bagi Ye Chen Feng, dia sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Tubuhnya berkedip-kedip, berubah menjadi bayangan setelah dia merobek angin hitam yang menyerangnya. Dia dengan cepat muncul di depan leluhur hantu bintang lima dan keluar. Dengan pukulan ini, ruang hancur. Tinju yang menghancurkan kehampaan menyebabkan leluhur hantu bintang lima merasakan bahaya yang kuat. Dia segera mengerahkan tulangnya yang kuat untuk membentuk perisai tulang putih besar di depannya. Meskipun pelindung tulang yang dibentuk oleh leluhur hantu bintang lima setebal beberapa ratus meter, itu masih tidak bisa menghalangi Tinju Ye Chen Feng. Dalam sekejap, perisai tulang putih itu hancur oleh pukulan Ye Chen Feng. Kekuatan kepalan tangan yang mengerikan menyebabkan kehampaan bergetar dan pria tulang itu mundur lagi dan lagi. Alam leluhur puncak. Merasakan kekuatan pukulan Ye Chen Feng, wajah leluhur hantu bintang lima tiba-tiba berubah. Leluhur ini tidak memiliki keluhan denganmu, mengapa kamu datang ke tempat di mana leluhur ini tidur untuk membuat masalah? Leluhur hantu bintang lima tidak lagi memiliki kesombongan yang baru saja dia perlihatkan dan nadanya jelas lebih lemah. Kamu dan aku memang tidak punya keluhan, tapi sayangnya, kamu seharusnya tidak menjaga asal-muasal ras iblis. Kata Ye Chen Feng dengan sengaja. Begitu suara Ye Chen Feng jatuh, wajah leluhur hantu bintang lima tiba-tiba berubah. Menangkap perubahan ekspresi ini, Ye Chen Feng pada dasarnya yakin bahwa asal-usul ras iblis tersembunyi di palung tulang putih. Mati. Setelah mengunci targetnya, Ye Chen Feng tidak menunda lebih lama lagi dan menebas leluhur hantu bintang lima dengan kekuatan menakutkan dari arrai pedang semesta. Kekuatan Ye Chen Feng jauh melampaui leluhur hantu bintang lima, jadi di bawah serangan abis-habisannya, serangan leluhur hantu bintang lima langsung ditekan dan tubuhnya dilubangi oleh arrai pedang semesta. Mati. Setelah langsung melukai leluhur hantu bintang lima, Ye Chen Feng mengendalikan formasi pedang kosmos dan dengan cepat menyatukannya, mengubahnya menjadi pedang kosmos yang sangat besar. Dengan satu tebasan, pedang kosmos membelah air laut yang sedingin es dan menebas ke arah leluhur hantu bintang lima yang berteriak. Membelanjakan. Pedang semesta yang menakutkan dengan mudah menembus pertahanan tubuh leluhur hantu bintang lima dan memotongnya menjadi dua, langsung menghancurkan tubuh tulang setinggi 10 meternya. Setelah membunuh leluhur hantu bintang lima dengan satu serangan pedang, Ye Chen Feng tidak menunda dan langsung terjun ke jurang maut yang diciptakan oleh kaki tyron kemampuan ilahi, tiba ditumpukan tulang di mana dia diblokir oleh segel luar angkasa yang kuat. Serangga pemakan ruang, terserah padamu. Ye Chen Feng memanggil serangga pemakan ruang dan dengan cepat melahap serangga pemakan ruang. 2012. Memang, asal usul suku iblis tersembunyi di sini. Setelah memasuki segel, Ye Chen Feng merasakan energi asal yang kuat. Pohon-pohon kuno setinggi ratusan kaki tumbuh di sini, memancarkan spiritualitas yang kuat. Dewa kosong. Ketika Ye Chen Feng melayang di atas asal suku iblis, dia segera merasakan kekuatan jiwa yang kuat mengunci dirinya. Kamu siapa? Kenapa kamu masuk tanpa izin ke sini? Sebuah suara yang dalam bergema di telinga Ye Chen Feng. Suara itu sangat keras hingga melukai gendang telinga Ye Chen Feng. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku tidak sengaja masuk tanpa izin di sini? Ye Chen Feng tersenyum tipis. Huff, tidak peduli untuk apa kamu di sini, kamu harus mati. Dewa kosong suku iblis yang menjaga asal suku iblis mendengus dingin. Sejumlah besar rantai hitam pecah dari asal usul suku iblis. Mereka seperti naga yang berenang, menyegel langit dan bumi. Aura yang menakutkan membuat Ye Chen Feng merasa tercekik. Puncak tingkat rendah Dewa kosong. Ye Chen Feng merasa bahwa aura yang dilepaskan oleh Dewa kosong suku iblis lebih dari 10 kali lebih kuat daripada Dewa kosong dan Dewa kuno. Dia menduga bahwa Dewa kosong suku iblis harus menjadi Dewa kosong tingkat rendah puncak. Mati. Di bawah kendali Dewa kosong suku iblis, sejumlah besar rantai hitam menyerang Ye Chen Feng. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng yang telah masuk tanpa izin ke asal suku iblis. Bakar garis darah Hong Meng, hati Tuhan, gabung. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng meningkatkan kemampuannya ke puncak Dewa virtual setengah langkah. Dia memanggil Divine Sword Gluten dan menyerang dengan sekuat tenaga. Guratan sinar pedang tajam terjalin, memotong semua rintangan dan menghancurkan rantai hitam yang menyerangnya. Artefak Dewa kosong. Kamu memiliki artefak Dewa kosong. Merasakan tingkat pedang ilahi yang menelan langit, Dewa kosong suku iblis terkejut. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng, yang hanya alam leluhur, dapat mengendalikan artefak Dewa kosong. Jumlah artefak Dewa kosong di alam Dewa kosong jauh lebih sedikit daripada jumlah Dewa kosong. Banyak Dewa kosong menengah tidak memiliki artefak Dewa kosong. Aku bertanya-tanya mengapa kamu berani menerobos masuk ke tempat ini. Ternyata kamu memiliki kartu truf seperti itu. Namun, artefak Void God saja tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kamu ditakdirkan untuk mati di sini. Sebuah retakan muncul di sumber asal iblis yang gelap gulita. Dewa iblis-iblis dengan sepasang mata merah darah muncul, diselimuti cahaya hitam. Dia berbicara dengan niat membunuh. Benar-benar. Ye Chen Feng mencibir dan memanggil tiga Dewa virtual yang maha kuasa, Dewa jahat, Dewa kosong dao, dan Dewa kuno-Dewa abadi, dari alam semesta. Dia siap untuk menekan Dewa virtual suku iblis dengan sekuat tenaga untuk mencegahnya melapor untuk meminta bantuan. Tiga Dewa virtual Melihat tiga Dewa virtual yang tiba-tiba muncul, Dewa virtual suku iblis mengungkapkan ekspresi serius. Terutama ketika dia melihat Dewa jahat, dia merasakan bahaya yang kuat darinya. Sembilan neter, apakah kamu masih mengenali Dewa ini? Saat itu, Dewa jahat sangat dekat dengan ras surgawi dan ras iblis. Dia tahu banyak Dewa Voh dari ras surgawi dan ras iblis. Dia memandangi Dewa Voh dari ras iblis yang diselimuti cahaya hitam dan berkata dengan dingin. Kamu, Dewa jahat. Mendengar suara familiar dari Dewa iblis dan melihat wajahnya yang samar-samar familiar, Dewa virtual sembilan ketenangan tiba-tiba mengingat identitasnya dan berseru, bukankah kamu ditekan oleh protos dengan senjata Dewa virtual? Mungkinkah kamu telah melarikan diri? Itu benar, Dewa ini telah lolos. Dewa jahat mengangguk, suara gemuruhnya mengguncang ruang di sekitarnya. Dewa jahat, karena kamu telah melarikan diri, mengapa kamu membantu orang luar melawan ras iblis? Kamu harus tahu bahwa ras surgawi, ras iblis, dan ras jahat berada di kam yang sama saat itu. Apa yang kamu lakukan adalah setara dengan mengkhianati kedua ras kita. Mengingat bahwa Dewa jahat memiliki tubuh abadi dan bahwa ia diduga telah menembus Dewa virtual tingkat menengah setelah melarikan diri, ekspresi Dewa virtual sembilan neter menjadi lebih khusyuk. Jadi bagaimana jika aku mengkhianatimu? Saya telah ditekan selama bertahun-tahun dan tak satupun dari ras Anda datang untuk menyelamatkan saya. Dewa jahat berkata dengan kejam. Baiklah, jangan bicara omong kosong dengannya. Ayo akhiri ini dengan cepat dan singkirkan dia dulu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengintegrasikan keos dharmanya dan dengan paksa meningkatkan kemampuannya ke puncak Dewa virtual tingkat rendah. Bersama dengan tiga Dewa virtual lainnya, dia meluncurkan serangan ganas pada Dewa virtual sembilan neter. Meskipun kemampuan Dewa virtual sembilan neter sangat menakutkan dan dia selangkah lagi dari Dewa virtual tingkat menengah, dia tidak dapat menahan serangan ganas dari Ye Chen Feng dan tiga lainnya sama sekali. Wilayah iblisnya dihancurkan oleh tangan Dewa jahat. Ledakan. Ada suara keras. Tangan Dewa jahat dipadatkan oleh Dewa jahat yang tercetak di dada Dewa virtual sembilan neter dengan keras. Kekuatan Dewa jahat yang kuat menembus pertahanan tubuhnya dan meledak ke tubuhnya, membuatnya terbang. Divine Sword Sky melahap, tebas. Dewa virtual sembilan neter dikirim terbang oleh Dewa jahat. Ye Chen Feng langsung mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkannya dan mengintegrasikannya dengan pedang ilahi yang melahap langit. Dia menebas Dewa virtual sembilan neter. Tebasan itu merobek seluruh ruang menjadi dua bagian. Kekuatan pedang yang menakutkan sepertinya mampu membelah dunia. Dengan sikap tak terkalahkan, itu menebas Dewa virtual sembilan neter yang memegang tombak panjang senjata Dewa virtual sudo dan bertahan dengan sekuat tenaga. Ledakan. 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 Dewa virtual sembilan neter langsung terluka setelah menerima serangan Ye Chen Feng. Kekuatan rebound yang mengerikan melewati tombak panjang sudo virtual God Weapon dan masuk ke tubuh virtual God of Nine neter. Itu terus melukai tubuhnya dan memperburuk luka-lukanya. Asal iblis, integrasikan dengan tubuhku. Saat lukanya semakin parah, Dewa virtual sembilan neter segera berintegrasi dengan asal iblis untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Dia meningkatkan kemampuannya dan bertarung melawan Ye Chen Feng dan tiga lainnya dengan sekuat tenaga. Dewa virtual tingkat menengah. Merasakan bahwa Dewa virtual sembilan neter telah terintegrasi dengan sejumlah besar asal iblis dan telah melangkah ke tingkat Dewa virtual tingkat menengah, Ye Chen Feng segera memanggil dua embryo primitif Taoisme dan membiarkan mereka memasuki asal iblis untuk menyegelnya dengan paksa. Namun, asal iblis mengandung lebih banyak energi daripada tanah leluhur pasukan biasa. Dua embryo primitif Taoisme tidak bisa menyegelnya sama sekali. Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain memanggil War Devil, Failing Ancestor, Grim Reaper, dan yang lainnya. Dia kemudian memasukkan pedang universal ke asal iblis untuk secara paksa menekan asal iblis. Senjata Dewa Virtual Hebat Lainnya Dewa virtual sembilan neter mau tidak mau mengangkat alisnya saat dia melihat pedang universal yang melepaskan ki universal dan terus menghancurkan asal iblis. Siapa orang ini? Mengapa dia memiliki dua senjata Dewa virtual hebat dan begitu banyak Dewa virtual dan Dewa virtual setengah langkah yang menjaganya? Teknik dan fondasi Ye Chen Feng telah berulang kali mematahkan pengetahuan Dewa virtual sembilan neter. Itu membuatnya merasa bahwa Ye Chen Feng tidak sederhana. Namun, setelah menyaksikan teknik dan fondasi Ye Chen Feng, dia semakin bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng. Jika dia bisa membunuh Ye Chen Feng dan mendapatkan harta yang dimilikinya, Dewa virtual sembilan neter merasa bahwa dia mungkin bisa melangkah ke tingkat Dewa virtual puncak. Wilayah Dewa, hancurkan. Sementara Dewa virtual sembilan neter terganggu, Dewa virtual sembilan neter dan Dewa keabadian membuka wilayah Dewa mereka yang kuat dan mengendalikan mereka untuk menyerang Dewa virtual sembilan neter. Ledakan, 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 dua ledakan memekakan telinga terdengar. Dewa virtual sembilan neter, yang telah mengintegrasikan sejumlah besar kekuatan asal iblis dan melangkah ke tingkat Dewa virtual tingkat menengah, dikirim terbang ratusan meter jauhnya oleh dua wilayah Dewa. Aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Pedang tak bertuhan. Dewa virtual sembilan neter terluka. Ye Chen Feng langsung menyimpulkan empat diagram dao tingkat leluhur secara ekstrim. Dia mengintegrasikan mereka dengan jiwa pedang tingkat leluhur dan menikam Dewa virtual sembilan neter dengan pemakan pedang ilahi di tangannya. Dia ingin melukai Dewa virtual sembilan neter dengan parah sekaligus. Manusia junior, kamu tidak bisa membunuhku. Ikuti aku kenain neter dengan patuh. Tiba-tiba, sembilan neter memanggil harta yang sangat kuat. Itu langsung melahap pedang Ye Chen Feng yang menyerangnya. Saat berikutnya, Dewa virtual sembilan neter memanggil kristal jimat emas gelap. 2013. Avatar Sembilan Dewa Iblis Sendauksudan yang lainnya segera mengenali sosok tinggi itu sebagai avatar dari Patriar Klan Iblis, Sembilan Dewa Iblis. Pemimpin Klan Sembilan Iblis, aku akan menyerahkannya padamu. Aku akan pergi membunuh bocah manusia itu. Meskipun itu hanya salah satu dari avatar Sembilan Dewa Iblis, di asal Klan Iblis, avatar ini dapat terus menyatu dengan kekuatan asal Iblis. Itu praktis abadi. Baiklah, serahkan padaku. Avatar dari Sembilan Dewa Iblis mengeluarkan suara yang menakutkan. Dia berdiri diam di udara, segera menyebabkan seluruh ruang bergetar. Seolah-olah ruang tersebut tidak dapat menahan tekanan dari avatarnya dan dapat hancur kapan saja. Huff, jika kamu adalah tubuh asli Sembilan Dewa Iblis, kami akan sedikit takut padamu. Tapi kamu pikir kamu bisa menghentikan kami hanya dengan avatar. Dewa jahat mendengus dingin. Dengan aura jahat yang mengerikan, dia melancarkan serangan ganas pada avatar Sembilan Dewa Iblis. Dewa jahat menyerang dengan sekuat tenaga. Shen Daoksu dan Shen Henggu juga tidak ragu. Mereka semua meningkatkan kekuatan serangan mereka secara maksimal. Dengan dua artefak leluhur tingkat tertinggi di tangan mereka, mereka terus-menerus melepaskan gerakan pembunuhan yang mengejutkan untuk menyerang avatar Sembilan Dewa Iblis. Ledakan, ledakan, ledakan. Untuk menyelamatkan Ye Chen Feng, ketiganya melepaskan serangan ganas. Serangan mengerikan itu langsung menekan avatar Sembilan Dewa Iblis dan melukai dia dengan parah. Namun, karena sejumlah besar Demon Origin menyatu dengan avatar Sembilan Dewa Iblis, lukanya sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia menahan serangan dari tiga avatar. Sementara avatar Sembilan Dewa Iblis bertarung melawan tiga dewa jahat dengan sekuat tenaga, Dewa Virtual Sembilan Kegelapan memasuki harta spasial Sembilan Kegelapan. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Ye Chen Feng dan merebut harta miliknya. Bocah manusia, mati dengan patuh. Void got nine gloom raung. Kekuatan ilahi yang mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi gelombang yang bergulung. Itu dengan liar menyatu menjadi tombak Dewa Sudo Void di tangannya dan menyerang Ye Chen Feng. Kami belum tahu siapa yang akan mati. Meskipun kekuatan tempur Dewa Virtual Abyss berada di atasnya, tidak ada jejak ketakutan di wajah Ye Chen Feng. Dia memegang Divine Swat Devorer di tangannya dan bertarung sengit dengan Dewa Virtual Abyss di abyss. Sembilan Kekuatan Dunia Bawah, Musnahkan. Ketika Dewa Virtual Sembilan Kegelapan menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga, dia terus mengendalikan kekuatan sembilan kegelapan untuk mengubahnya menjadi tombak sembilan kegelapan, menembus tubuh Ye Chen Feng dan menguras energinya. Domain Pedang, Hancurkan. Ye Chen Feng segera membuka domain pedangnya ketika dia diserang oleh sembilan serenitis spiers dalam jumlah besar. Lebih dari sepuluh ribu pedang ilahi berputar di sekelilingnya, memblokir serangan sembilan ketenangan tombak dengan sekuat tenaga. Seni Pembantaian Leluhur, Halo Pembantaian. Kekuatan Sembilan Ketenangan ditekan oleh wilayah pedang Ye Chen Feng. Dewa Virtual Sembilan Ketenangan segera melakukan kemampuan ilahi tertinggi dari suku iblis. Dalam sekejap, sembilan aura pembunuhan terbentuk, meningkatkan kekuatan serangan sebanyak sembilan kali. Kekuatan tempur Virtual God Neterward sudah di atas Ye Chen Feng. Sekarang kekuatan serangannya telah meningkat sembilan kali, dia menjadi ancaman fatal bagi Ye Chen Feng. Serangan ganasnya terus menekan serangan Ye Chen Feng, menghancurkan swat teritori dan memaksa Ye Chen Feng mundur. Mulinger, cepat dan bantu aku. Dengan sembilan serenitis spir memblokir kelompok Wen Tian dan Void God Zen Lei masih belum pulih dari luka-lukanya, Ye Chen Feng hanya bisa memanggil Mulinger dari alam kosmos. Meskipun kecakapan pertempuran Mulinger tidak kuat, keterampilannya menakutkan. Jika digunakan dengan benar, dia bisa membuat sedikit masalah bagi Dewa Virtual Sembilan Ketenangan. Linger, gunakan semua yang kamu tahu untuk menghadapinya, cepat. Ye Chen Feng berteriak pada Mulinger ketika dia tidak bisa menghentikan serangan seperti gelombang Dewa Virtual Sembilan Kedamaian. Baiklah. Mulinger mengangguk. Tangannya yang kecil dan putih bergerak dengan cepat untuk mengerahkan energi spasial alam yang kuat untuk menyerang Dewa Virtual Sembilan Ketenangan. Gemuruh-gemuruh. Baut petir, api, batu besar, es, kayu dewa, dan cahaya langit yang tak berujung muncul di sekitar Dewa Virtual Sembilan Ketenangan, membombardirnya dengan serangan. Meskipun serangan Mulinger tidak bisa melukai Dewa Virtual Sembilan Ketenangan, mereka mengalihkan perhatiannya dari menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan penuh. Sama seperti Dewa Virtual Sembilan Ketenangan yang marah menghancurkan energi alam yang menyerangnya, Ye Chen Feng mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sepuluh ribu pedang kembali ke asal. Kekacauan primal tak berujung. Kesengsaraan sepuluh ribu dewa. Ye Chen Feng mendorong tubuh pedang tak tertandingi hingga batasnya dan mengubah tubuhnya menjadi sepuluh ribu pedang. Tangan kirinya menurunkan kekacauan primal tak berujung sementara tangan kanannya menurunkan kesengsaraan sepuluh ribu dewa. Pada saat yang sama, dia menggunakan tiga kemampuan tertinggi untuk menyerang Dewa Virtual Sembilan Ketenangan. Ketika tiga kemampuan ilahi tertinggi menyerang, menara roh ilahi jatuh dari langit di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi yang menabrak tubuh Dewa Virtual Jiu Yu. Meskipun kecakapan pertempuran Dewa Virtual Sembilan Ketenangan sangat menakutkan, dia tidak dapat menahan serangan simultan dari tiga kemampuan tertinggi dan pagoda roh ilahi. Sebelum tiga kemampuan tertinggi, pertahanan tubuh virtual God of Nine Serenitis langsung hancur. Kepalanya dihancurkan oleh pagoda roh ilahi, menyebabkan dia merasa pusing sejenak. Cara Manipulasi Peralatan Memanfaatkan kesempatan reaksi lambat Dewa Virtual Sembilan Ketenangan, Ye Chen Feng menggunakan cara manipulasi peralatan. Dia mengaktifkan semua pola ilahi di Divine Sword Deforer dan menebaskan pedang yang cukup untuk menghancurkan bintang-bintang. Tenda pedang yang menakutkan itu seperti angsa yang terkejut yang menembus langit. Itu menembus alam semesta dan menebas tubuh Dewa Virtual Sembilan Kedamaian, langsung memotong bahu dan lengannya. Primal Chaos Dharma Idol, melahap. Setelah memotong bahu Dewa Virtual Sembilan Ketenangan, Ye Chen Feng segera memanggil idola Dharma Primal Chaos. Itu memperpanjang sejumlah besar akar lima warna dan langsung menelan lengan terputus Dewa Virtual Sembilan Kedamaian. Tidak, benda apa ini? Setan tidak memiliki darah abadi di tubuh mereka dan tidak memiliki kekuatan pemulihan abnormal dari ras surgawi. Melihat lengan yang terputus dimakan oleh Primal Chaos Dharma Idol, Dewa Virtual Sembilan Ketenangan menjerit ketakutan. Setelah kehilangan lengan kanannya, kecakapan pertempuran Dewa Virtual Sembilan Ketenangan sangat berkurang. Ancaman yang dia berikan kepada Ye Chen Feng dikurangi menjadi yang terendah. Seni meledak darah Sama seperti Dewa Virtual Sembilan Ketenangan dengan paksa mereformasi lengan kanannya, Muli Nger langsung memadatkan segel cahaya misterius yang menyatu ke dalam tubuh Dewa Virtual Sembilan Ketenangan. Seketika, darah menyembur keluar dari lengan Dewa Virtual Sembilan Kedamaian yang terputus saat lukanya semakin besar. Apa? Seni Iblis macam apa ini? Dewa Virtual Sembilan Ketenangan menggunakan semua kekuatannya untuk menutup luka, hanya untuk menemukan bahwa segelnya tidak dapat menutupnya. Darah terus mengalir keluar. Pedang ilahi menelan surga, tebas. Merebut momen panik Dewa Virtual Sembilan Ketenangan, Ye Chen Feng langsung bergabung dengan Pedang Ilahi Menelan Surga dan menebas tubuh Dewa Virtual Sembilan Ketenangan. Desir Luka pedang yang dalam muncul di tubuh virtual God of Nine serenitis saat darah dalam jumlah besar menyembur keluar tak terkendali. Seni meledak darah Pada saat ini, Moolinger memadatkan segel cahaya lain yang menyatu dengan tubuh virtual God of Nine serenitis untuk mempercepat darah yang menyembur keluar. Setelah menggunakan Blood Bursting Art dua kali berturut-turut, wajah kecil Moolinger menjadi pucat dan tubuhnya melemah. Dia segera dibawa oleh Ye Chen Feng ke alam semesta untuk beristirahat. Sembilan Ketenangan, saatnya mengirimmu ke neraka. Setelah kehilangan lengan kanannya dan kehilangan banyak darah, kekuatan tempur virtual God of Nine serenitis turun beberapa level. Memanfaatkan kesempatan langka ini, Ye Chen Feng terus melancarkan serangan sengit padanya, menyeperburuk luka tubuhnya dan melemahkan kekuatan tempurnya. Saat lukanya semakin parah, Dewa Virtual Sembilan Ketenangan tidak berani tinggal lama di Sembilan Ketenangan dan ingin pergi dengan cepat. Mau melarikan diri? Bukankah sudah terlambat? Ye Chen Feng tertawa dingin. Seribu aliran pembantaian jahat terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi sungai kematian yang tak berujung, langsung menjebak Dewa Virtual Sembilan Ketenangan yang terluka parah di dalamnya. Selanjutnya, Pagodaro ilahi turun dari langit dan menutup semua rute pelarian bagi Dewa Virtual Sembilan Ketenangan. Chaos Dharma Idol, makanlah! Setelah menjebak Dewa Virtual Sembilan Ketenangan yang terluka parah, Ye Chen Feng segera memanggil Chaos Dharma Idol dan berubah menjadi Chaos Divine Wood untuk menyerang Dewa Virtual Sembilan Ketenangan. Di hadapan akar lima warna yang memanjang dari Chaos Divine Wood, Dewa Virtual Sembilan Kegelapan yang terluka parah tidak bisa menolak sama sekali. Akar lima warna masuk ke tubuhnya yang rusak satu demi satu, dengan gila melahap energi di tubuhnya. Tidak, mengapa Chaos Divine Wood ada padamu? Dewa Virtual sangat sulit untuk dibunuh, tetapi kayu dewa nomor satu alam semesta, kayu dewa kekacauan, dapat dengan mudah membunuh mereka. Di hadapkan dengan melahap Chaos Divine Wood, Dewa Virtual Sembilan Ketenangan menyerang dengan liar. Sayangnya, luka-lukanya terlalu parah dan dia ditekan oleh Evil Slater Toe Sun Flows dan Divine Spirit Pagoda, jadi dia tidak bisa merobek akar lima warna itu. Tak lama kemudian, tubuhnya mulai layu dan perlawanannya semakin lemah. Pada akhirnya, dia dimakan oleh Chaos Divine Wood dan dihisap hingga kering, mati di tempat. 2014. Enam Buah Dewa Kekacauan Dengan Niat Wilayah Yang Lengkap Ye Chen Feng tersenyum puas saat dia menyaksikan Chaos Divine Tree melahap Neterward Virtual God dan memadatkan enam Chaos Divine Fruit dengan inten wilayah yang lengkap. Jika digunakan dengan benar, kenam Chaos Divine Fruit ini sudah cukup untuk memungkinkan Grim Reaper, War Demon, dan yang lainnya melangkah ke level Dewa Virtual Sejati. Darah Primordial, Saring Setelah membunuh Dewa Virtual Sembilan Kesuraman, Harta Karun Luar Angkasa, Sembilan Kegelapan, menjadi barang tanpa pemilik. Ye Chen Feng dengan cepat memeras sejumlah besar darah asalnya dan menggabungkannya menjadi Sembilan Kegelapan, secara paksa membuatnya mengenalinya sebagai tuannya. Level Darah Primordial Terlalu Tinggi Setelah bergabung dengannya, Space Tracer Neterward dengan cepat menjalin hubungan dengan Ye Chen Feng, menjadi harta karun artefak leluhur kelas tertinggi keduanya. Kembali Dengan pikiran, Ye Chen Feng menarik Dewa Virtual Neterward ke dalam tubuhnya, menyempurnakannya, dan muncul di dunia luar. Sementara itu, pertempuran antara Shen Daoxu, Dewa Iblis, dan yang lainnya serta Avatar Sembilan Dewa Iblis telah mencapai klimaksnya. Serangan mengerikan terus-menerus menghancurkan ruang, menghancurkan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi. Cheng Feng Melihat Ye Chen Feng menyingkirkan Nine Gloom dan muncul, sementara Dewa Virtual Nine Gloom telah berubah menjadi mayat kering, Shen Daoxu dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka mengerahkan seluruh energi mereka ke dalam pertempuran sengit. Sialan, aku akan menghancurkan kalian semua. Tidak banyak Dewa Virtual di seluruh alam Dewa Virtual. Setiap kematian akan menimbulkan dampak yang besar. Dewa Virtual Neterward, yang telah dibunuh oleh Ye Chen Feng, memiliki kesempatan untuk melangkah ke Dewa Virtual tingkat menengah. Kematiannya sangat melemahkan kekuatan keseluruhan suku iblis. Huff, beraninya seorang avatar berbicara begitu sombong. Dewa Iblis mendengus dingin dan berkata dengan cara yang sangat mendominasi. Dia terus-menerus meledakan serangan penghancur void, menyerang avatar dengan ganas. Pedang Leluhur Sementara Dewa Iblis dan Shen Daok Su menyerang avatar dengan ganas, Ye Chen Feng mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkannya, langsung membentuk puluhan ribu pedang ilahi tak terkalahkan untuk menyerang avatar. Partisipasi Ye Chen Feng langsung membalikkan situasi, menyebabkan avatar sembilan Dewa Iblis diserang dari kedua sisi. Serangan menakutkan mereka secara bertahap ditekan. Asal-usul suku iblis ditekan oleh pedang universal, iblis perang, malaikat maut, dan yang lainnya, sedikit demi sedikit, tidak memberikan kesempatan kepada sembilan Dewa Iblis untuk bergabung. Keturunan Iblis Serangannya ditekan, dan luka-lukanya semakin parah. Membakar tubuhnya, inkarnasi eksternalnya secara paksa mengeksekusi sihir tertinggi ras iblis, meluncurkan serangan paling ganas pada Ye Chen Feng dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, sinar cahaya iblis yang tak tertandingi turun ke langit dan bumi, mewarnai seluruh ruang. Mereka menelan Ye Chen Feng dan yang lainnya, terus-menerus menghancurkan tubuh fisik mereka. Avatar Dewa Iblis Dewa Iblis Pada saat kritis, tubuh Dewa Jahat terus tumbuh semakin besar, menghalangi di depan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Dia menggunakan tubuh abadi untuk memblokir serangan Demon Death Chance to the World. Saat dia bertahan dengan sekuat tenaga, dia meminjam pedang Dewa Devor the Sky. Memotong Dewa Iblis adalah Dewa Virtual tingkat menengah. Di tangannya, Divine Sword Gluten bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Iblis turun ke surga, yang bisa langsung membunuh Dewa Virtual setengah langkah, ditebas oleh pedang ilahi yang menelan surga. Cahaya pedang yang menakutkan membawa kekuatan yang tak terkalahkan saat menebas ke arah Avatar Demon Death Chance the Heavens. Membelanjakan Pertahanan Avatar rusak, dan cahaya pedang yang menakutkan meninggalkan bekas pedang yang dalam di tubuhnya. Selanjutnya, Dewa Jahat menggunakan pedang ilahi, Devor the Heavens, dan terus melancarkan serangan ganas ke arahnya, menunggangi Demon Death Chance to the Heavens dengan ribuan lubang, terus memperburuk luka-lukanya. Ketika Avatarnya terluka para oleh pedang ilahi Dewa Jahat, Ye Chen Feng dan dua lainnya secara bersamaan melepaskan domain mereka yang kuat untuk menyerang Avatarnya. Boom, boom, boom. Tiga suara keras terdengar. Tiga domain yang dilepaskan oleh Ye Chen Feng dan dua lainnya hancur pada saat bersamaan. Kekuatan menakutkan dari domain menghancurkan Avatar Ye Chen Feng semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Seluruh tubuhnya meledak. Kayu Dewa Kekacauan, melahap. Ketika Avatar Sembilan Dewa Iblis dihancurkan, Ye Chen Feng segera memanggil Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk terus tumbuh. Itu menjulurkan akar lima warna dan mengakar pada tubuh Avatarnya yang rusak, melahapnya dengan gila-gilaan. Menekan Dewa Jahat dan dua lainnya memiliki pemahaman diam-diam. Ketika Chaos Divine Wood melahap, mereka menyerang pada saat yang sama untuk menekan Avatar. Segera, di bawah tekanan penuh dari Dewa Jahat dan dua lainnya, Avatar kehilangan kemampuannya untuk melawan. Pada akhirnya, itu dimakan oleh Chaos Divine Wood. Kayu Dewa Kekacauan telah memadatkan enam buah Dewa Kekacauan lainnya dengan niat wilayah yang lengkap. Selain buah Dewa Kekacauan yang tersisa dari sebelumnya, Ye Chen Feng sekarang memiliki sepuluh buah Dewa Kekacauan dengan setengah niat wilayah dan lima belas buah Dewa Kekacauan dengan niat wilayah lengkap. Jika digunakan dengan benar, dia bisa membantu Grim Reaper, War Demon, dan yang lainnya naik ke level Dewa Virtual. Saat itu, kekuatan yang dia kendalikan akan mampu menantang organisasi lain di luar surga. Evil God Tau Sanstreams, sepuluh bendera leluhur kuno, tutup seluruh ruang. Setelah membunuh Dewa Virtual Abyssal yang menjaga asal suku iblis, avatar sembilan Dewa Iblis, Ye Chen Feng segera menyegel seluruh ruang. Dewa Jahat, Senior Daoksu, Senior Abadi, Setan Perang, Grim Reaper, Ye Chen Feng tidak pelit. Dia mengeluarkan delapan Chaos Divine Fruit dengan inten wilayah lengkap dan memberikannya kepada Dewa Jahat dan yang lainnya. Zen Lei, meskipun kamu baru saja tunduk kepadaku, aku tidak akan melupakan yang lain. Buah Dewa Kekacauan ini untukmu. Aku harap kamu dapat menyembuhkan luka seriusmu secepat mungkin dan melangkah ke Dewa Virtual Perantara Tingkat. Ye Chen Feng memanggil Zen Lei, yang terluka parah dan telah memulihkan diri di alam semesta, dan memberinya buah kekacauan ilahi. Chaos, kelima Chaos Divine Fruit ini milikmu. Aku harap kamu bisa menerobos ke leluhur iblis bintang enam secepat mungkin. Kemudian, Ye Chen Feng memberikan lima Chaos Divine Fruit dengan sebagian teritori inten kepada Chaos Divine Beast. Baiklah, semuanya, berkultivasi di sini. Kita akan pergi setelah menyempurnakan semua kekuatan asal di sini. Setelah mendistribusikan buah Dewa Kekacauan, Ye Chen Feng menghonsumsi buah Dewa Kekacauan dengan setengah niat wilayah dan mulai menyerap kekuatan asal yang kuat untuk berkultivasi di asal suku iblis. Pada saat yang sama, kematian Dewa Virtual menyebabkan kegemparan di suku iblis. Tidak bagus, Tetua Agung. Tablet Kehidupan Dewa Virtual Sembilan Kegelapan Rusak Penatua yang bertugas menjaga menara Tablet Kehidupan Dewa Virtual dari suku iblis menemukan secara tidak sengaja bahwa Tablet Kehidupan Dewa Virtual Sembilan Kesuraman telah rusak. Dia segera menemukan Grand Elder suku iblis, Molohai, dan memberitahunya tentang situasinya. Apa, Tablet Kehidupan Dewa Virtual Sembilan Kegelapan Rusak? Mata Molohai melebar, merasakan keseriusan situasi. Dewa Virtual Sembilan Kegelapan memegang posisi tinggi di suku iblis. Selain itu, dia telah menjaga asal-usul suku iblis. Kematiannya yang tiba-tiba berarti bahwa sesuatu telah terjadi pada asal-usul suku iblis. Siapa yang berani membunuh Dewa Virtual suku iblis dan menyerang asal suku iblis kita? Meskipun Molohai adalah Grand Elder dari suku iblis, dia hanya maha kuasa tingkat leluhur puncak dan tidak bisa memobilisasi Dewa Virtual dari suku iblis sama sekali. Selain itu, pemimpin klan suku iblis, Dewa Iblis Jiyu, telah memimpin beberapa dewa virtual dari suku iblis ke alam iblis untuk mencari makam kekacauan. Dapat dikatakan bahwa suku iblis berada pada posisi terlemahnya saat ini. Pemimpin klan tua, aku tidak punya pilihan selain meminta bantuan pemimpin klan tua. Setelah beberapa perenungan, Molohai memutuskan untuk pergi ke pemimpin klan tua suku iblis, yang juga merupakan orang terkuat suku iblis, Dewa Yama, untuk memberitahukan situasinya dan meminta bantuannya. Molohai, kenapa kamu di sini? Dewa Iblis berjubah abu-abu yang telah menjaga tanah kultifasi Dewa Yama membuka matanya yang tertutup rapat dan berkata dengan suara rendah. Dewa Iblis Luowang, sesuatu yang besar telah terjadi. Molohai dengan hormat memberitahu Dewa Iblis Luowang tentang kematian Dewa Virtual Sembilan Kegelapan dan kemungkinan bahwa sesuatu telah terjadi pada asal-usul suku iblis. Sembilan belum sudah mati. Wajah di menegat Luowang berubah sangat suram ketika dia mendengar berita itu. Matanya yang dalam bersinar dengan keganasan. Pemimpin klan tua sedang berkultifasi tertutup. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Mata Dewa Iblis Luowang berkilat dengan keganasan. Bagaimana dengan ini? Aku akan melakukan perjalanan ke Laut Iblis bersama Dewa Iblis Baiwu. Aku ingin melihat siapa yang berani membunuh Dewa Iblis dari suku iblis. Terima kasih, Dewa Iblis Luowang. 2015 Dewa Virtual Setengah Langkah, Terobosan Setelah melahap sejumlah besar asal-usul iblis dan memurnikan buah kekacauan ilahi, Ye Chen Feng, yang telah mengumpulkan fondasi yang cukup, menerobos kemacetan basis kultifasinya dan menerobos ke tingkat Dewa Virtual Setengah Langkah. Kekuatan fisiknya bahkan sudah mencapai 1,5 triliun kilogram. Aku ingin tahu apakah aku bisa melawan Dewa Virtual Tingkat Menengah dengan kemampuanku saat ini. Ye Chen Feng merasa bahwa kekuatan tempurnya telah meningkat puluhan kali lipat. Swat Teritori dan Invincible Swat Bodi miliknya menjadi lebih kuat. Tubuh fisiknya sendiri dapat bersaing dengan Dewa Virtual Tingkat Rendah Biasa. Ye Chen Feng ingin tahu level apa yang telah dicapai oleh kekuatan tempurnya. Ye Chen Feng telah menembus Dewa Virtual Setengah Langkah. Dewa Iblis, Daok Suilahi, dan yang lainnya telah memurnikan buah Dewa Kekacauan dan melahap sejumlah besar asal iblis. Kemampuan mereka telah meningkat secara signifikan. Dewa Iblis, khususnya, telah menggunakan Chaos Divine Fruit dan Demonic Origin untuk menyembuhkan luka dalamnya. Kekuatan tempurnya telah meningkat. Sama seperti Ye Chen Feng dan yang lainnya bersembunyi di asal iblis, melahap asal iblis yang kuat untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi, Dewa Iblis Luo Wang dan Dewa Iblis Bai Wu muncul di atas Laut Iblis. Mengikuti mereka adalah dua dewa virtual tingkat rendah dari suku iblis. Mengirim empat dewa virtual sekaligus menunjukkan betapa pentingnya suku iblis bagi suku iblis. Kalian bertiga, ikuti aku. Tutup parit kerangka. Jangan biarkan musuh kabur. Dewa Iblis Luo Wang dan tiga lainnya mengenakan jubah abu-abu gelap. Mereka tidak kekar, tetapi mereka dipenuhi dengan energi yang menakutkan. Mereka masuk ke Laut Iblis dan tiba di atas parit kerangka. Mereka membuang sejumlah besar bendera formasi kuno dan menyegel seluruh parit kerangka. Kemudian, mereka berempat terbang menuju bagian bawah palung kerangka dengan kecepatan kilat. Mereka ingin memasuki asal suku iblis untuk membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Hem, dewa virtual suku iblis datang dengan cepat. Jiwa sisa Ye Chen Feng di parit kerangka merasakan aura dewa iblis Luo Wang dan terbangun dari kultifasinya. Setelah beberapa hari melahap, mereka hanya melahap seperenam dari asal suku iblis. Mereka tidak akan pergi sama sekali. Dewa iblis, Voit Ilahi, Abadi Kuno, ikuti aku untuk melawan musuh. Cedera dewa virtual Zen Lei belum sembuh, jadi Ye Chen Feng tidak mengganggunya untuk melahap asal suku iblis untuk disembuhkan. Dia membawa dewa iblis Luo Wang dan dua lainnya ke segel dan menunggu. Untuk menyembunyikan identitas mereka, Ye Chen Feng dan tiga lainnya mengubah penampilan mereka. Dewa iblis Luo Wang dan yang lainnya tidak dapat melihat identitas mereka yang sebenarnya. Kamu siapa? Kenapa kamu membunuh dewa virtual suku iblis dan menyerang asal suku kita? Dewa iblis Luo Wang dan yang lainnya? Dewa iblis Daoksu, dan yang lainnya? Dewa iblis Dewa Luo, dan Dewa iblis lainnya dan Daoksu lainnya, dan Dewa kekosongan iblis lainnya, Dewa kekosongan iblis, dan Dewa-dewa iblis lainnya, dan yang lainnya? Orang harus tahu bahwa tidak banyak dewa fo di seluruh dunia dewa fo. Tiga dewa fo dimobilisasi sekaligus, dan salah satunya adalah dewa fo tingkat menengah. Hanya berbagai klan di puncak dunia dewa fo yang memiliki fondasi seperti itu. Dewa iblis Luo Dewa Dewa Dewa, asal usul dewa setan, dari dewa-dewa, Tuhan, Tuhan, siapa kamu? Demon God Luo Wang bertanya dengan permusuhan. Luo Wang, kamu sudah hidup begitu lama. Apakah kamu menyanyiakan hidupmu? Apakah menurutmu kami akan memberitahumu identitas kami yang sebenarnya? Dewa iblis Baiwu dan Dewa iblis Sen Daoksu tidak dapat mengendalikan niat membunuh mereka saat mereka melihat Dewa iblis Luo Wang, yang tangannya berlumuran darah makhluk perkasa suku dewa. Kau tidak akan memberitahuku. Saya ingin melihat apakah anda masih begitu keras kepala ketika saya menangkap anda nanti, Dewa iblis Luo Wang berkata dengan dingin saat bayangan Dewa iblis yang menakutkan muncul di tubuhnya. Serahkan Dewa iblis Luo Wang kepadaku. Meskipun Ye Chen Feng tahu dari aura Dewa iblis Luo Wang bahwa dia lebih kuat daripada Dewa iblis Baiwu dan yang lainnya, dia ingin menguji kekuatan tempurnya sendiri melawan Dewa iblis Luo Wang. Baiklah, Cheng Feng, hati-hati. Dewa iblis dan dua lainnya menganggup dan tidak bertarung demi Dewa iblis Luo Wang. Ayo pergi. Sembunyikan identitas kita sebanyak mungkin. Ye Chen Feng mengingatkan mereka dan membakar darah primordialnya. Dia menggabungkan caotik Dharma dan Gats Heart untuk meningkatkan kemampuannya menjadi Dewa Virtual tingkat menengah. Apa? Kekuatan suci macam apa itu? Dewa iblis Luo Wang dan Dewa iblis lainnya terkejut ketika mereka merasakan bahwa kekuatan tempur Ye Chen Feng telah meningkat dari Dewa Virtual setengah langkah menjadi Dewa Virtual tingkat menengah. Meskipun mereka memiliki banyak harta yang kuat, tidak satupun dari mereka yang begitu kuat sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka dengan dua peringkat dalam sekejap. Sangat sulit bagi Dewa Virtual untuk melewati satu peringkat setiap saat. Mereka belum pernah melihat harta karun yang memungkinkan seseorang melewati dua peringkat. Tria ini punya rahasia besar. Mata dimengat Luo Wang terbakar dengan gairah. Dia mengendalikan bayangan Dewa Iblis yang muncul di tubuhnya dan menyerang Ye Chen Feng yang mendekatinya. Huff, kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa bayangan saja bisa menyakitiku. Ye Chen Feng mendengus dingin. Kekuatannya lebih dari enam triliun jin meletus saat dia melancarkan pukulan yang tak tertandingi pada hantu Dewa Iblis. Untuk pukulan ini, Ye Chen Feng telah menekan kekuatannya secara maksimal. Saat mendarat di bayangan Dewa Iblis, kekuatan ledakan itu langsung menghancurkan bayangan Dewa Iblis. Kemudian, Ye Chen Feng melemparkan pukulan lain. Dia mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menyerang Dewa Iblis Luo Wang. Dewa Iblis Luo Wang tidak terlihat kekar. Namun, dia telah mengolah tubuhnya dan melatih tubuhnya secara maksimal. Dia melemparkan pukulan ke arah Ye Chen Feng. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, kekuatan ledakan itu meruntuhkan seluruh ruang. Tubuh Ye Chen Feng dan Dewa Iblis Luo Wang bergetar pada saat bersamaan. Mereka seimbang. Saat berikutnya, keduanya meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan bertarung dengan sengit lagi. Ye Chen Feng dan Dewa Iblis Luo Wang mengandalkan kekuatan fisik murni untuk bertarung dengan sengit. Demon God-Demon God White Mist yang telah berubah menjadi awan kabut putih bertarung dengan sengit. Kabut putih Dewa Iblis membudidayakan wilayah kabut putih. Di White Mist teritori, dia seperti awan tak menentu yang berubah tak terduga. Mustahil untuk menjaganya. Untungnya, Dewa Iblis telah memurnikan buah Dewa kekacauan dan melahap sejumlah besar asal suku Iblis. Dia telah menyembuhkan semua luka tersembunyinya dan kekuatan tempurnya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ditambah dengan tubuhnya yang abadi, serangan Demon God White Mist tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal padanya. Dewa Iblis dan Dewa Iblis White Mist bertarung sengit dari dasar parit hingga tengah parit. Kemudian, mereka bertempur dengan sengit dari tengah parit ke bagian atas parit, menghancurkan seluruh parit. Serangan Dewa Kosong, Shen Heng, dan dua Dewa Virtual Suku Iblis tingkat rendah membentuk kekuatan destruktif yang mengerikan yang terus-menerus menghancurkan palung tulang putih. Setelah berkultivasi di asal suku Iblis selama beberapa hari, Dewa Kosong, Shen Heng, dan kekuatan tempur Gu telah meningkat secara signifikan. Namun, untuk menyembunyikan identitas mereka, keduanya tidak berani menggunakan kekuatan wilayah atau kemampuan ilahi dari suku Iblis. Mereka hanya bisa menyerang dengan senjata leluhur tingkat tinggi. Segera, tiga hari telah berlalu. Dalam tiga hari ini, delapan Dewa Virtual telah menghancurkan parit tulang putih sepenuhnya. Lapisan tebal tulang putih yang menutupi parit telah menjadi debu. Dalam tiga hari ini, tidak satu pun dari delapan Dewa Virtual yang dapat melakukan apapun satu sama lain. Tak satu pun dari mereka yang bisa menekan yang lain dengan keuntungan luar biasa dan melukai pihak lain dengan parah. Namun, asal suku Iblis sedang dilahap oleh Iblis Perang, Dewa Iblis Setengah Langkah, dan yang lainnya. Kekuatan asal yang dikandungnya terus-menerus dikeringkan, dan banyak cabangnya telah layu. Ini membuat Dewa Iblis Luowang dan yang lainnya cemas saat mereka merasakan perubahan dalam asal usul suku Iblis. 2016 Dewa Iblis Luowang, mengapa seranganmu melemah? Kamu tidak bisa mengalahkanku dengan seranganmu saat ini. Ye Chen Feng telah menahan serangan ganas Dewa Iblis Luowang selama tiga hari tiga malam dengan kekuatan absolut. Dewa Iblis Luowang secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sementara itu, Ye Chen Feng, yang telah membakar darah primordialnya dan memiliki kekuatan suci yang tak ada habisnya, bertarung dengan gagah berani. Dia secara bertahap membalikkan keadaan dan terus-menerus memprovokasi Dewa Iblis Luowang dengan kata-katanya. Sialan, rahasia apa yang disembunyikan anak ini? Dewa Iblis Luowang menjadi semakin terkejut. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng, yang telah menggunakan kartu trufnya untuk secara paksa mengangkat dirinya ke Dewa Virtual Tingkat Menengah, begitu gagah berani dan tidak mengenal kelelahan. Dewa Iblis Luowang, yang telah mengeluarkan semua kahliannya dan bertarung dengan sengit selama tiga hari tiga malam, merasa kelelahan. Selain itu, dia menyadari bahwa Ye Chen Feng, Divine Daok Su, dan yang lainnya sengaja menyembunyikan identitas mereka. Mereka tidak menggunakan kartu truf mereka yang mengejutkan dan hanya fokus pada pertahanan untuk mengulur waktu. Tinju Penakluk Dewa Iblis Dewa Iblis Luowang tidak berani menunda lebih lama lagi ketika dia merasakan bahwa kekuatan sumber asal suku iblis sedang dikuras. Dia membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat dengan segala cara dan melepaskan pancaran tinju yang mengerikan yang bisa menembus alam. Dia menyerang Ye Chen Feng. Tiga ribu tinju pengubah dewa Ye Chen Feng tidak menghindari tinju penakluk yang seperti meteor. Sebaliknya, dia meledakan tiga ribu kepalan yang menakutkan dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu dua kekuatan ilahi tertinggi bertabrakan, energi yang meletus bersifat merusak. Seluruh ruang runtuh dan menelan air laut yang tak berujung. Ye Chen Feng dan Dewa Iblis Luowang bertarung dengan sengit. Tidak ada yang bisa menang. Dewa Iblis, yang memiliki tubuh abadi dan telah mencapai puncak Dewa Virtual tingkat menengah, memiliki keuntungan yang luar biasa. Dia menekan serangan Demon God White Mist dan merobek wilayah Demon God White Mist berkali-kali, mengungkapkan tubuh aslinya. Demon God White Mist sangat cantik. Hampir tidak ada kekurangan di tubuhnya. Namun, pada saat itu, wajahnya pucat dan mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Lubang berdarah muncul di tubuhnya yang sempurna dan mewarnai gaun putihnya menjadi merah. Namun, Divine Daoksu, yang dengan sengaja menyembunyikan identitasnya dan tidak berani menggunakan skill ultimate suku dewa, berada dalam situasi yang buruk. Dia ditekan oleh dua dewa virtual suku Iblis dan harus mengandalkan artefak leluhur kelas tertinggi untuk membela diri. Segera, hari lain telah berlalu. Empat hari kemudian, setengah dari asal suku Iblis telah layu. Iblis Perang, Dewa Kematian, Dewa Iblis Setengah Langkah, dan sisanya yang telah melahap sejumlah besar energi asal dan menyempurnakan buah Dewa Kekacauan telah mencapai puncak tingkat Dewa Virtual Setengah Langkah. Mereka hanya selangkah lagi dari menerobos ke tingkat Dewa Virtual Tingkat Rendah. Adapun Dewa Vohzenlei, yang tubuh fisiknya telah dihancurkan sebelumnya, pada dasarnya dia telah pulih dari luka-lukanya dan terus meningkatkan kekuatannya. Domain Iblis, Gelombang Iblis Segudang Sumber asal ras Iblis terus memudar. Dewa Iblis Luowang mengamuk, terus-menerus meningkatkan kekuatan Domain Iblisnya, menyelimuti Ye Chen Feng. Domain Pedang, Serang Menghadapi serangan Demon Domain yang paling kuat dari Dewa Iblis Luowang, Ye Chen Feng, yang dengan sengaja menyembunyikan kartu trufnya, berada dalam bahaya besar. Hanya mengandalkan Divine Sword Deforer saja tidak cukup. Tak berdaya, dia hanya bisa menggunakan Domain Pedang untuk membela diri. Domain Pedang, Kamu adalah Dewa Pedang dari Domain Pedang. Ada sangat sedikit orang di dunia Dewa Void yang bisa mengolah Domain Pedang. Melihat Domain Pedang Ye Chen Feng, Luowang tidak bisa tidak mencurigai identitasnya. Segudang Pedang Menyatu Setelah mengungkap Domain Pedangnya, Ye Chen Feng mengembangkan niat membunuh yang intens terhadap Dewa Iblis Luowang. Dia langsung mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkannya, memadatkan lebih dari 10.000 pedang ilahi, menyerang Dewa Iblis Luowang seperti hujan pedang. Gelombang Setan Segudang Lebih dari 10.000 pedang ilahi menyerang dengan Domain Pedang. Dewa Iblis Luowang segera mengendalikan Domain Iblisnya untuk berubah menjadi 10.000 bayangan Iblis, menyebabkan kehancuran yang lebih besar lagi di parit tulang putih. Off, off, off. Sementara Ye Chen Feng dan Dewa Iblis Luowang terlibat dalam pertempuran sengit, Dewa Iblis-Dewa Iblis mengandalkan tubuh abadi yang kuat dan tiba-tiba melemparkan pukulan ke kabut putih Dewa Iblis yang terluka parah. Itu mengenai dadanya dan membuatnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Ayo bunuh semua orang di sumber asal ras Iblis dulu. Cedera Demon God White Mist membuat Demon God Luowang ingin mundur. Sebelum pergi, dia bersiap untuk menyerbu ke sumber asal ras Iblis dan memulai pembantaian, membunuh mereka yang berani melahap sumber asal ras Iblis. Ledakan Dewa Iblis Luowang menerima serangan Ye Chen Feng secara langsung dan tiba-tiba berbalik. Dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat menuju segel sumber asal yang penuh dengan retakan. Dia ingin merobek segel dan memasuki sumber asal. Melihat tindakan Dewa Iblis Luowang, Ye Chen Feng tidak menghentikannya dengan sekuat tenaga. Sebaliknya, dia mengikuti di belakangnya, siap melancarkan serangan fatal kapan saja. Retakan Dewa Iblis Luowang dengan paksa merobek segel sumber asal yang penuh dengan retakan. Saat Dewa Iblis Luowang menyerbu ke sumber asal, dia tiba-tiba diserang oleh Dewa Virtual Zen Lei, kematian, Iblis Perang, Dewa Iblis Setengah Langkah, Dua Embryo Primitif, dan Binatang Dewa Kekacauan. Secara khusus, serangan Dewa Virtual Zen Lei, yang memiliki satu kaki di tingkat Dewa Virtual tingkat menengah, bahkan lebih mengerikan. Wilayah surgawinya berubah menjadi guntur ilahi hitam yang sangat tebal, dengan keras membombardir tubuh Dewa Iblis Luowang yang hendak menerobos masuk, terus-menerus menghancurkan pertahanannya. Jalur Manipulasi Senjata, Tebas Dewa Iblis Luowang diserang oleh Dewa Virtual Zen Lei dan yang lainnya. Ketika pertahanannya hancur dan dia sedikit kehilangan kendali atas tubuhnya, Ye Chen Feng melepaskan jalan manipulasi senjata, mengaktifkan semua pola ilahi pada pelahap pedang ilahi dan melepaskan serangan yang tak terkalahkan. Oh tidak! Ekspresi Demon God Luowang berubah ketika dia merasakan teror dari serangan terkuat Divine Sword Gluten. Dia terus-menerus melepaskan satu kartu truf pertahanan demi satu untuk membela diri dengan sekuat tenaga. Namun, Divine Sword Gluten adalah senjata Dewa Virtual. Serangan terkuatnya berada di luar imajinasi. Bahkan alam yang lebih rendah akan ditembus oleh pedang ini. Uff! Saat pedang menebas, kartu truf pertahanan Dewa Iblis Luowang hancur satu demi satu. Kilau pedang yang mengerikan itu langsung menebas tubuhnya, hampir menghancurkan jiwanya. Penerbangan Darah Dewa Iblis Luowang adalah Dewa Virtual tingkat menengah. Dia memiliki banyak kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Ketika hidupnya tergantung pada seutas benang, dia segera melepaskan Blood Flight. Dia mengendalikan tubuhnya yang telah ditebas oleh Divine Sword Gluten dan melarikan diri kekejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dewa Iblis Luowang, yang paling kuat, telah melarikan diri. Dewa Iblis Baiwu, yang terluka parah, dan dua Dewa Virtual dari suku Iblis yang menekan Dewa Virtual Zen Lei dan Dewa Iblis Zen Lei tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka meninggalkan lawan mereka dan melepaskan teknik melarikan diri mereka, melarikan diri dari parit tengkorak dengan panik. Jangan kejar mereka, ayo cepat melahap asal-usul suku Iblis dan pergi. Ye Chen Feng tahu kesulitan membunuh Dewa Virtual. Apalagi, target mereka adalah asal suku Iblis. Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak mengejar Dewa Iblis Luowang dan yang lainnya yang melarikan diri. Sebaliknya, mereka kembali ke asal suku Iblis dan melepaskan kekuatan melahap yang kuat, dengan hirup pikuk melahap asal suku Iblis. Di bawah Ye Chen Feng dan hirup pikuk melahap sisanya, asal-usul suku Iblis terus layu. Di sisi lain, kemampuan Ye Chen Feng dan yang lainnya meningkat secara signifikan. Berdengung, berdengung, berdengung. Tiba-tiba, seberkas energi kematian yang menakutkan terpancar dari tubuh Dewa Kematian. Setelah memurnikan Chaos Divine Fruit dan melahap sejumlah besar asal-usul suku Iblis, Dewa Kematian mengambil langkah maju yang sulit. Dia menerobos kemacetan dan menerobos ke Dewa Virtual tingkat rendah. Pada hari ketiga setelah terobosan Deat God, Demon God setengah langkah dan Combat Demon menerobos ke Virtual God tingkat rendah satu demi satu. Zilin dan Fathian telah menembus Dewa Virtual setengah langkah sejak lama dan mengkonsolidasikan wilayah mereka yang tidak lengkap. Sementara itu, binatang Dewa Kekacauan yang berbakat telah memurnikan lima buah Dewa Kekacauan dan melahap sejumlah besar asal suku Iblis. Dia telah mencapai puncak leluhur Iblis sementara Chaos Dharma-nya telah mencapai puncak Dewa Virtual tingkat rendah. Kedua embryo primitifnya juga memiliki kekuatan tempur Dewa Virtual setengah langkah. Asal-usul suku Iblis memang kuat. Jika kita dapat menemukan asal lain, kemampuan kita akan meningkat pesat. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas ketika dia melihat bahwa semua orang telah melahap asal-usul suku Iblis dan kemampuan mereka meningkat pesat. Saat Ye Chen Feng hendak pergi melalui lubang cacing yang diciptakan oleh spes swallower bug, Dewa Iblis tiba-tiba melahap Dewa Iblis yang baru saja menembus Dewa Virtual tingkat rendah. Pada saat berikutnya, garis keturunan Dewa Iblis mengalami perubahan kualitatif. Kemampuannya meroket dan hanya selangkah lagi dari menerobos ke Dewa Virtual tahap akhir. 2017. Ayo pergi ke alam Iblis untuk mencari Dewa Phoenix. Setelah membuang banyak waktu, Ye Chen Feng siap menuju ke alam Iblis untuk mencari Dewa Phoenix dan makam kekacauan. «Chen Feng, tidak mudah menemukan Dewa Phoenix. Kita harus menemukan sesuatu yang disukai Dewa Phoenix. Hanya dengan begitu kita dapat menariknya dan menemukannya», kata Shen Daoxu setelah merenung sejenak. «Harta karun apa yang bisa menarik Dewa Phoenix?» Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bertanya. «Dewa Phoenix tinggal di pohon parasol ilahi. Hal yang paling menarik baginya adalah hati pohon parasol ilahi. Dengan hati pohon parasol ilahi, kekuatan Dewa Phoenix dapat mengambil lompatan kualitatif. Oleh karena itu, dia tidak memiliki perlawanan terhadap hati Divine Parasol Tree. Kata Shen Daoxu, «Hati pohon parasol ilahi, di mana kita dapat menemukan itu? Meskipun Ye Chen Feng pernah mendengar tentang pohon parasol ilahi, itu sangat jarang. Hati pohon parasol ilahi membutuhkan setidaknya satu juta tahun untuk tumbuh. Tidak ada cara untuk menemukannya. Aku memiliki hati pohon payung ilahi.» Saat Ye Chen Feng berada dalam dilema, Dewa Jahat, yang telah bergabung dengan bangsanya dan memiliki satu kaki di alam Dewa Virtual akhir, tiba-tiba berbicara. «Benar-benar.» Ye Chen Feng dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke Dewa Iblis. «Iya.» Saat itu, secara kebetulan, saya memperoleh hati pohon parasol ilahi, tetapi saya menyegelnya di gudang harta karun suku jahat. Dewa jahat menganggup dan berkata. Perbendaharaan suku jahat, Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan berkata, bertahun-tahun telah berlalu. Akankah perbendaharaan ras jahatmu masih ada? Harta saya berada di tempat yang sangat aman. Selain saya, tidak ada yang dapat secara akurat mengaktifkan portal teleportasi dan memasuki ruang perbendaharaan. Selain itu, ada dua batu ilahi ekstrateritorial yang disegel di luar perbendaharaan. Jika Anda tidak tahu cara membuka itu, bahkan Dewa Virtual tidak bisa membukanya. Kata Dewa Jahat. Batu ilahi ekstrateritorial. Mata Ye Chen Feng berbinar dan berkata, kamu tidak bisa menyembunyikan perbendaharaan di ruang ekstrateritorial, kan? Iya, perbendaharaanku ada di ruang ekstrateritorial. Dewa jahat menganggup dan berkata, selain hati pohon parasol ilahi, seratus senjata jahat suku jahat juga ada di perbendaharaan. Setelah bertahun-tahun, seratus senjata jahat seharusnya berevolusi menjadi artefak Dewa Void. Perbendaharaan ras jahat masih memiliki artefak Void God. Ye Chen Feng sepenuhnya menyadari betapa berharga dan kuatnya artefak Void God. Jika dia ingin membunuh Void God, dia hanya bisa mengandalkan artefak Void God. Kalau begitu jangan tunda lagi. Ayo pergi ke perbendaharaan suku jahat sekarang. 10.000 mil kota surgawi adalah sebuah kota besar dalam lingkungan pengaruh klan Dewa. Itu mencakup 10.000 mil dan sangat makmur. Ye Chen Feng meninggalkan palung tulang putih yang rusak parah melalui lubang cacing. Setelah beberapa perjalanan, dia tiba di pinggiran kota langit 10.000 mil setelah sebulan. Dan susunan transmisi luar angkasa yang mengarah ke gudang harta karun ras jahat disembunyikan di keluarga Chang dari kota surga 10.000 mil. Keluarga Chang dibangun oleh Dewa Jahat. Saat itu, Tuan keluarga Chang selalu setia kepada Dewa Jahat. Itulah mengapa Dewa Jahat meninggalkan susunan transmisi ruang angkasa di keluarga Chang dan membiarkan keluarga Chang menjaganya dari generasi ke generasi. Ye Chen Feng berjalan berdampingan dengan Dewa Jahat di jalan-jalan luas kota surga 10.000 mil dan bertanya, Dewa Jahat, menurutmu apakah keluarga Chang telah mengkhianati kita setelah ratusan ribu tahun? Jika Chang Kunyuan belum mati, maka keluarga Chang tidak akan pernah berani mengkhianati kita. Tetapi jika Chang Kunyuan sudah mati, sulit dikatakan. Tapi selain aku, tidak ada yang bisa menemukan koordinat pasti dari perbendaharaan ras jahat. Bahkan jika keluarga Chang benar-benar mengkhianati kita, tidak apa-apa. Dewa Jahat, yang mengenakan jubah hitam panjang dan menyembunyikan auranya, berkata dengan lembut. Itu bagus. Terlepas dari apakah itu hati pohon parasol ilahi atau seratus senjata jahat, mereka sangat penting bagi Ye Chen Feng. Dia tidak mampu kehilangan mereka. Mem, tunggu. Saat mereka berjalan, otak pemakan dewa tiba-tiba merasakan aura harta karun di sebuah kios dan segera memimpin dewa jahat itu. Boleh saya tahu harga batu ini? Ye Chen Feng melirik kios dan memusatkan pandangannya pada batu hitam seukuran kepalan tangan. Itu tertutup lumpur dan tampak seperti baru saja digali. Satu juta kristal suci bermutu tinggi. Seorang lelaki tua berjubah linen dengan rambut putih dan merokok pipa menyapu pandangannya ke arah Ye Chen Feng saat dia berbicara dengan nada suam-suam kuku. Baiklah, aku akan membelinya. Ye Chen Feng, yang kaya, tidak menawar. Dia menyerahkan cincin semesta dengan satu juta kristal suci bermutu tinggi kepada lelaki tua itu dan membeli batu hitam yang tertutup lumpur. Saat Ye Chen Feng berbalik untuk pergi, seorang wanita menawan dengan rok tule putih dengan bahu seputih salju dan kaki rampingnya berlari ke pelukan Ye Chen Feng tanpa peringatan apapun. Namun, di saat berikutnya, Ye Chen Feng meraih tangannya yang lolos ke dalam kehampaan. Kamu ingin mencuri dariku. Kamu masih jauh dari itu. Ye Chen Feng berkata dengan dingin sambil menatap wanita pucat dengan cahaya dingin di matanya. Begitu suara Ye Chen Feng jatuh, mata semua orang tertuju pada wanita itu. Kamu, kamu memfitnahku. Siapa, siapa yang mencuri darimu? Wanita dengan rok pendek mengubah ekspresinya seketika dan berkata, jelas kamu ingin menganiayaku. Lepaskan tanganku dengan cepat. Kamu menyakitiku. Menganiaya kamu, Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum, alasan ini sama sekali tidak bagus. Tolong, tolong, seseorang menganiaya saya. Siapa yang bisa membantu saya? Merasakan niat membunuh di mata Ye Chen Feng, wanita dengan rok pendek itu ketakutan dan berteriak sekuat tenaga. Teriakan wanita itu langsung menarik banyak orang untuk datang dan menonton. Berhenti. Melihat wajah halus dan menawan dari wanita dengan rok pendek, kakinya yang ramping dan cantik, dan sosoknya yang mempesona, seorang pria jangkung dan tegap yang mengenakan pakaian cantik berjalan mendekat dengan dua pengikut dan berteriak dengan keras. Beraninya kamu. Kamu benar-benar berani menganiaya dia di depan umum. Cepat lepaskan wanita ini. Kalau tidak, tuan muda ini tidak akan memaafkanmu. Pria muda yang boros itu dengan marah memelototi Ye Chen Feng saat dia memperingatkan dengan keras. Aku harap kamu tidak memprovokasi aku lagi dan tidak melakukan hal buruk. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Melihat semakin banyak orang berkumpul, Ye Chen Feng melemparkan wanita dengan rok pendek ke pria itu dan hendak pergi. Berhenti. Apa aku bilang kamu bisa pergi? Pria itu melihat bahwa Ye Chen Feng hendak pergi dan berteriak keras. Dia ingin pamer di depan wanita cantik itu. Aku menyarankan kamu untuk membuka matamu. Mungkin orang yang ada di pelukanmu bukanlah wanita cantik, tapi pria kasar dengan rambut di sekujur tubuhnya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Kamu. Wanita dengan rok pendek meringkuk di lengan pria itu seperti burung kecil dan berkata dengan manis. Tuan muda, tolong bantu aku menghukum pria jahat ini. Jangan khawatir, aku selalu membenci kejahatan. Aku pasti akan membawanya ke pengadilan dan membalaskan dendammu. Merasakan tubuh lembut wanita dengan rok pendek dan mencium aroma samar yang datang darinya, pria itu merasa sedikit sombong. Dia menepuk dadanya dan berjanji. Dia ingin menyingkirkan Ye Chen Feng secepat mungkin, jadi dia membawa wanita dengan rok pendek itu pulang untuk menghiburnya. Huh, terkadang, mata benar-benar bisa menipu orang. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menunjuk wanita dengan rok pendek dengan lembut. Saat berikutnya, kekuatan ilusi di tubuh wanita itu menghilang. Tubuhnya menjadi lebih besar dan lebih besar, mengungkapkan tubuh aslinya. Ini, ini. Melihat kecantikan menawan di pelukannya berubah menjadi pria pendek kekar dengan janggut dan rambut di sekujur tubuhnya dalam sekejap mata, pria hedonis itu begitu ketakutan hingga mengeluarkan teriakan aneh. Dia mundur dan duduk di tanah. Suara mendesing. Setelah mengungkapkan tubuh aslinya, pencuri itu ketakutan. Dia memandang Ye Chen Feng dengan kagum dan lari. 2018 Sekarang, apakah kamu percaya apa yang aku katakan? Ye Chen Feng melirik celana sutra yang marah dengan wajah merah dan hijau sebelum pergi dengan dewa jahat. Tuan Muda Ye, apa istimewanya batu yang baru saja kamu beli? Meskipun dewa jahat sangat kuat, dia tidak tahu apa yang begitu istimewa tentang batu yang Ye Chen Feng telah menghabiskan satu juta kristal sein atas untuk dibeli. Itu adalah batu ilahi lima warna. Ye Chen Feng berkata dengan tenang, kamu hanya selangkah lagi dari menerobos. Aku akan memberimu batu ilahi lima warna. Batu ilahi lima warna. Dewa jahat mengangkat alisnya dan menembakkan kekuatan ilahi dalam jumlah besar dari jari-jarinya ke batu yang tertutup lumpur. Dia kemudian menghancurkan cangkang batu yang keras. Tiba-tiba, sinar cahaya lima warna bersinar. Ini benar-benar batu dewa lima warna. Ada prasyarat untuk menerobos ke alam dewa kosong, yaitu mengumpulkan kekuatan ilahi. Dewa jahat hanya bisa menerobos ketika kekuatan ilahi di tubuhnya mencapai alam dewa kosong tingkat lanjut. Oleh karena itu, batu ilahi lima warna sangat penting baginya. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Dewa jahat mengucapkan terima kasih dengan lembut dan memasukkan batu ilahi lima warna yang berharga ke cincin alam semesta miliknya. Tentousan Miles Sky City sangat luas. Namun, setelah ratusan ribu tahun, struktur utama kota langit 10.000 mil tidak berubah. Ye Chen Feng dan dewa jahat berkeliaran saat mereka bepergian. Mereka tiba di rumah keluarga Chang yang terletak di sebelah timur kota. Itu menempati area emas dan dibangun seperti istana. Ini rumah keluarga Chang. Bolehkah saya tahu siapa yang Anda cari? Penjaga rumah keluarga Chang bertanya dengan sopan ketika dia melihat Ye Chen Feng dan dewa jahat yang berjalan ke arah mereka perlahan. Saya mencari Chang Kunyuan. Dewa jahat berkata dengan arogan dengan tangan di belakang punggungnya. Kamu sedang mencari leluhur agung. Penjaga rumah keluarga Chang menatap dan berkata dengan heran, leluhur agung telah meninggal puluhan ribu tahun yang lalu. Chang Kunyuan sudah mati. Dewa jahat mengerutkan kening dan berkata, siapa yang bertanggung jawab atas keluarga Chang sekarang? Biarkan aku keluar. Ini, ini. Mendengar nada arogan dewa jahat, penjaga rumah keluarga Chang merasa terganggu. Bajingan, beraninya kalian berdua mempermalukan Tuan Muda ini dan datang ke keluarga Chang saya. Saya pikir Anda bosan hidup. Saat dewa jahat menunjukkan sedikit ketidaksabaran dan hendak menerobos masuk ke Chang Klan Manor, raungan marah terdengar. Tria hedonis yang gagal menyelamatkan kecantikan dan dipermalukan itu malah muncul dengan dua pengikut. Tuan Muda, Anda kembali. Melihat pria hedonis itu, para pengawal keluarga Chang langsung membungku hormat. Jika kamu ingin mati, aku bisa memenuhi keinginanmu. Dewa jahat adalah seorang master yang tidak takut pada apapun, dan keluarga Chang adalah cabang kecil dari ras jahat. Ditegur oleh Tuan Muda Cabang, dewa jahat langsung marah. Yo yo yo, aku tidak salah dengar, kan? Pria pesolek itu berkata dengan sinis, jika kamu punya nyali, katakan lagi. Saya. Sebelum pria yang tidak berguna itu bisa menyelesaikan kata-katanya, seluruh tubuhnya meledak tanpa peringatan apapun. Dia berubah menjadi kabut berdarah dan mati di tempat. Tuan Muda. Tubuh pria hedonis itu meledak dan mati, mengejutkan semua orang yang hadir. Merasakan parahnya situasi, penjaga keluarga Chang segera berlari ke rumah keluarga Chang dan melaporkan situasi tersebut kepada pengurus rumah tangga keluarga Chang. Apa? Jiner sudah mati. Setelah mendengar berita kematian pria hedonistik itu, kepala keluarga Chang saat ini, Chang Lanshan, langsung murka. Dia mengumpulkan ahli keluarga Chang dan bergegas keluar, mengelilingi Ye Chen Feng dan istrinya. Siapa kepala keluarga Chang? Dewa jahat meletakkan tangannya di belakang saat dia melirik ahli keluarga Chang yang ganas dan bertanya dengan dingin. Saya. Chang Lanshan berkata sambil melihat Ye Chen Feng dan Xiao Chen yang tenang dan tak kenal takut. Kemudian, dia perlahan melangkah maju. Siapa kamu bagi Chang Kunyuan? Apakah kamu mengenali token ini? Dewa jahat mengeluarkan token kuno emas keungguan dengan kata, define, terukir di atasnya dan bertanya dengan dingin. Token ilahi keungguan emas. Melihat token kuno emas keungguan di tangan dewa jahat, hati Chang Lanshan kacau balau. Siapa kamu? Mengapa kamu memiliki token ilahi keungguan emas? Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Kamu hanya perlu mematuhi aturan leluhur. Dewa jahat berkata dengan dingin, bawa aku ke area terlarang. Ini, ini. Mendengar perintah dewa jahat, Chang Lanshan ragu-ragu. Kenapa? Bukankah Chang Kunyuan memberitahumu bahwa melihat token keungguan emas ilahi sama dengan melihat utusan ilahi? Dewa jahat memandang Chang Lanshan, yang matanya berkedip, dan berkata dengan marah. Utusan ilahi? Harap tenang. Bagaimana Lanshan bisa melupakan aturan leluhur? Namun, bisakah Anda membiarkan saya melihat baik-baik token ilahi keungguan emas ini dan memverifikasi keasliannya? Lagi pula, kepingan ilahi keungguan emas sangat penting untuk keluarga Chang saya. Chang Lanshan membuat alasan. Setelah mendengar alasan palsu Chang Lanshan, Ye Chen Feng pada dasarnya yakin bahwa keluarga Chang telah melupakan aturan leluhur dan ingin mengambil perbendaharaan dewa jahat untuk diri mereka sendiri. Di sini, dewa jahat melemparkan token ilahi keungguan emas ke Chang Lanshan, tetapi niat membunuh di hatinya semakin kuat. Pengkhianatan keluarga Chang membuatnya marah. Selain itu, dia ingin tahu apakah ada orang lain selain keluarga Chang yang rakus akan perbendaharaan dewa jahat. Kalian berdua, silakan masuk. Aku akan meminta leluhur tua untuk menilai token ilahi emas keungguan ini. Chang Lanshan tidak menyebutkan apapun tentang balas dendam untuk putranya. Kedatangan Ye Chen Feng dan istrinya memungkinkan dia untuk melihat kesempatan untuk mendapatkan harta dalam susunan teleportasi spasial. Dewa jahat, bagaimana kamu akan berurusan dengan keluarga Chang yang pengkhianat? Ye Chen Feng duduk di aula utama keluarga Chang dan bertanya dengan transmisi suara sambil meminum teh roh yang disajikan oleh pelayan. Pengkhianat akan dibunuh tanpa ampun. Dewa jahat berkata dengan kejam, aku ingin melihat siapa selain keluarga Chang yang begitu berani untuk mengingini perbendaharaan dewa jahatku. Waktu berlalu dengan lambat, ketika Ye Chen Feng dan dewa jahat baru saja menyeduh teko ketiga teh roh, pilar lampu pembatas tiba-tiba muncul di aula utama. Diagram susunan misterius muncul di atas aula utama dan membatasi seluruh aula utama, menjebak Ye Chen Feng dan istrinya. Meski tiba-tiba terjebak, Ye Chen Feng dan dewa jahat tidak panik. Mereka terus meminum teh roh dengan nikmat. Kalian berdua sangat berani. Beraninya kamu menggunakan kepingan dewa keungguan emas palsu untuk membodohi keluarga Changku. Hari ini, patriark ini pasti akan membawamu ke pengadilan. Suara Chang Lanshan bergema di luar aula utama. Di samping Chang Lanshan berdiri seorang wanita tua dengan kepala penuh rambut perak dan memegang tongkat berkepala naga. Dia adalah progenitor bintang satu dengan punggung bungkuk. Wanita tua ini adalah orang tertua di keluarga Chang dan juga ahli terkuat di keluarga Chang. Kamu tahu betul apakah token keungguan emas ilahi itu asli atau palsu? Jangan buang waktu. Panggil orang-orang di belakangmu. Aku ingin melihat siapa lagi selain kamu setelah harta karun di portal teleportasi. Dewa jahat meminum teh roh di cangkirnya dan berkata dengan tenang. Sepertinya kamu benar-benar tahu rahasianya. Suara dingin tiba-tiba terdengar. Seorang lelaki tua dengan kultivasi alam dewa virtual setengah langkah muncul di rumah keluarga Chang. Dia mengenakan jubah hitam dengan pola awan. Wajahnya dipahat seperti pisau, dan matanya dalam dan kuat. Dia ditemani oleh lebih dari 30 ahli yang kuat dengan aura yang kuat. Sialan, Patriark, kamu di sini. Melihat kemunculan tiba-tiba lelaki tua berjubah hitam itu dan yang lainnya, Chang Lanshan dan yang lainnya sangat gembira dan segera membungku untuk menyambut mereka. Sejauh yang mereka ketahui, dengan Patriark Reliance, setengah langkah kenihiliti God Realm, dan lebih dari 30 ahli sekte Reliance yang kuat mendukung mereka, bahkan jika Ye Chen Feng dan Ye Si Wen memiliki kemampuan untuk mencapai surga, mereka akan hancur. Untuk mati di tempat. Selama mereka bisa mengendalikan Ye Chen Feng dan istrinya dan memaksa mereka untuk mengungkapkan rahasia portal teleportasi, rahasia yang telah dijaga oleh keluarga Chang selama ratusan ribu tahun akan dengan mudah diperoleh. 2019 Dewa Virtual Setengah Langkah, Itu Lebih Seperti Itu Merasakan kekuatan Patriark Reliance, Dewa Wretch meletakkan cangkir tehnya dan berkata, Tuan Mudalif, saatnya untuk menarik jaring. Anda tunggu di sini, saya akan menghancurkan mereka. Lalu kita akan pergi ke gudang harta karun rasu wretch. Oke, Ye Chen Feng menganggup dan berkata, tapi jangan bunuh yang tidak bersalah. Yang paling Dewa Jahat mengambil langkah maju, dan kekuatan yang menakutkan langsung menghancurkan batasan Allah utama, menghancurkan diagram susunan yang dalam. Hem, aura yang sangat kuat. Ketika Patriark Reliance melihat Dewa Jahat berjubah hitam, dia segera merasakan bahaya yang kuat darinya. Ekspresinya berubah serius. Sekte Ketergantungan Surgawi Dewa Jahat memandang leluhur tua dengan dingin dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Sekte Ketergantungan Surgawi yang kecil akan berani memiliki gagasan tentang saya. Saya pikir Anda bosan hidup. Dela ini. Saat suara Dewa Jahat turun, leluhur tua Leaning Sky dan wajah yang lainnya berubah. Hanya Maha Kuasa yang setengah langkah menuju Dewa Virtual ke atas yang berani menyebut diri mereka Dewa Sejati. Melihat Dewa Jahat yang sombong, ekspresi Patriark Reliance semakin serius. Siapa kamu? Jika Anda adalah keturunan dari seorang teman lama, orang tua ini dapat membuat keputusan untuk membagi harta itu secara setara dengan Anda. Beberapa pikiran melintas di benak Old Ancestor Reliance. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menguji identitas Dewa Jahat. Huh, kamu berani punya ide tentang harta karun itu. Ku rasa kamu benar-benar lelah hidup. Dewa Jahat dengan dingin mendengus dan berkata dengan arogan. Leluhur, apakah kamu ingin aku menguji kekuatannya? Seorang pria kekar, seperti singa dengan rambut emas panjang dan baju perang perak mengirimkan suaranya ke Wang Chong. Baiklah, hati-hati, jika orang ini benar-benar Dewa Virtual setengah langkah, ingatlah untuk menghancurkan jimatmu. Patriark Reliance menganggup dan menginstruksikan. Jangan khawatir, Tetua Agung. Kecuali itu Dewa Virtual yang nyata, tidak ada yang bisa membunuhku dalam satu serangan. Pria kekar itu percaya diri dengan kemampuan bertahannya. Dia memutuskan untuk menguji kekuatan sejati Dewa Iblis. Huh, biarkan leluhur ini melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi begitu sombong. Pria kekar itu mendengus dingin, dan kemudian dia meningkatkan pertahanannya hingga batasnya. Dia memegang klub berduri yang panjangnya lebih dari 6 meter dan beratnya 50 ribu kilogram, dan dia melancarkan serangan mematikan pada Dewa Jahat. Saat tongkat berduri itu hancur, garis keturunan pria kekar itu langsung tersulut. Wawasan dao yang melonjak dan energi leluhur dengan gila-gilaan menyatu ke dalam klub berduri, meningkatkan kekuatan ofensifnya. Itu seperti gunung yang mengjulang diayunkan, menabrak pria kekar yang tidak bergerak satu inci pun. Leluhur langit bintang empat saja berani bertukar pukulan denganku. Dewa Jahat meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memelototi pria kekar dengan gada di tangannya. Segera, dua sinar cahaya merah darah keluar dari matanya, menembus klub artefak leluhur dan pertahanan tak tertembus pria berotot itu seperti pedang, membuatnya terbang dengan satu tatapan tajam. Ledakan. Seluruh tubuh pria kekar itu berubah menjadi awan kabut darah di udara, dan dia mati di tempat. Keheningan. Keheningan mutlak. Menyaksikan Dewa Jahat membunuh leluhur surgawi bintang empat, yang dikenal karena kekuatan pertahanannya, Sekte Reliance, Kelancang, dan bahkan wajah Patriark Reliance Tian menjadi pucat. Kamu, kamu adalah Master Alam Dewa Kosong. Pada titik ini, Patriark Reliance Tian dan yang lainnya benar-benar yakin bahwa Dewa Jahat adalah Master Alam Dewa Kosong, dan kaki mereka mau tidak mau gemetar. Adapun Changlanshan dan yang lainnya, ketakutan tertulis di seluruh wajah mereka. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berpikir bahwa mereka benar-benar akan bersekongkol melawan Master Alam Dewa Kosong di saat keserakahan. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Ketergantungan dan Kelancang tidak akan ada lagi di Alam Dewa Kekosongan. Dewa Jahat mengumumkan nasib dua kekuatan besar secara dominan. Tunggu, tunggu, senior. Masalah hari ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Sekte Ketergantungan. Kami ditipu oleh Kelancang. Harap bermurah hati dan selamatkan kami. Patriark Reliance Tian tahu betapa menakutkannya seorang Master Alam Dewa Kosong. Jika Dewa Kosong ingin menghancurkan Sekte Reliance, bahkan jika mereka menggunakan segala cara dan meminjam kekuatan pembuluh darah leluhur mereka, mereka tetap tidak akan bisa menghentikannya. Mati. Dewa Jahat berkata tanpa ampun, dan dia melemparkan telapak tangan ke Patriark Reliance Tian yang ketakutan. Telapak tangan langsung menyegel ruang di sekitar Patriark Reliance Tian, membuatnya tidak punya kesempatan untuk menghindar. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan itu. Payung Ketergantungan Yin Yang Merasakan teror dari cetakan telapak tangan yang besar, Patriark Reliance Tian segera mengeluarkan artefak leluhur kelas atas, Payung Yin Yang, yang diukir dengan rune kuno. Dia terus-menerus meludahkan esensi darahnya ke Payung Yin Yang, meningkatkan kekuatan pertahanannya dan memblokir serangan dari cetakan telapak tangan yang besar. Ledakan. Jejak telapak tangan besar yang dibentuk oleh Dewa Jahat menghancurkan artefak leluhur kelas atas, Payung Yin Yang, berkeping-keping. Kemudian, cetakan telapak tangan yang besar terus turun, menghancurkan domen yang telah didirikan oleh Patriark Reliance Tian. Itu langsung menghancurkannya, yang telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membela diri, menjadi pasta daging. Seluruh tanah ambruk 10 meter. Guh. Menyaksikan Evil God membunuh Halfstep MT God Rilem Patriark Reliance Tian, semua orang yang hadir jatuh ke dalam ketakutan yang mendalam. Chang Lanshan dan yang lainnya berlutut di tanah, bersujud dan memohon Dewa Jahat untuk menyelamatkan hidup mereka. Senior, kami tahu kesalahan kami. Tolong, demi kakek saya, Chang Kunyuan, selamatkan hidup kami. Saya berjanji tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu lagi. Menghadapi Dewa Jahat yang tak terkalahkan, Chang Lanshan dan yang lainnya tahu bahwa jika mereka ingin hidup, mereka hanya bisa memohon belas kasihan. Half, jika aku ingin membunuhmu, bahkan jika Chang Kunyuan ada di sini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Dewa Jahat mendengus dingin, dia tidak tergerak. Sekali lagi, dia membuat cetakan telapak tangan ke arah Chang Lanshan dan yang lainnya. Tidak. Saat cetakan telapak tangan mendarat, Chang Lanshan dan yang lainnya, yang rakus akan harta Dewa Jahat, berubah menjadi awan kabut darah. Mereka mati di tempat, dan seluruh tanah keluarga Chang ambruk lagi. Berlari. Menyaksikan Dewa Jahat tanpa ampun, yang maha kuasa dari sekte ketergantungan, yang telah kehilangan dua jiwa mereka, ketakutan setengah mati. Namun, kekuatan mereka jauh dari Dewa Jahat. Sebelum mereka bisa melarikan diri dari rumah keluarga Chang, yang dipenuhi dengan bau darah yang kental, mereka berubah menjadi awan kabut darah dan mati di tempat. Dalam waktu kurang dari 30 napas, yang maha kuasa dari keluarga Chang dan sekte ketergantungan semuanya terbunuh. Karena Ye Chen Feng tidak mengizinkan Dewa Jahat membunuh orang yang tidak bersalah, dia tidak memulai pembantaian dan menyelamatkan nyawa sebagian besar keluarga Chang. Ayo pergi ke Space Teleportation Array. Ye Chen Feng melirik rumah keluarga Chang yang sangat runtuh. Tidak ada jejak belas kasihan di wajahnya. Karena semua ini adalah kesalahan keluarga Chang dan sekte reliance. Jika mereka tidak dibutakan oleh keserakahan, keluarga Chang mungkin memperoleh manfaat yang tak terbayangkan karena penampakan Dewa Jahat. Antara surga dan neraka, keluarga Chang telah memilih neraka. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Hancurkan untukku. Sesampainya di luar tanah terlarang keluarga Chang, Dewa Jahat dengan ringan menginjak kakinya dan langsung melanggar larangan di luar tanah terlarang. Dia tiba di Space Teleportation Array yang dia tinggalkan di keluarga Chang. Meskipun keluarga Chang telah meneliti array teleportasi luar angkasa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah mengubah struktur susunannya, perubahan ini langsung diperbaiki oleh Dewa Jahat. Setelah memperbaiki Space Teleportation Array, Evil God menyesuaikan koordinat teleportasi dan mengaktifkan Space Teleportation Array. Suara mendesing. Pilar cahaya ditembakkan ke langit. 2020. Kami di sini. Ini adalah perbendaharaan suku jahat. Tujuh harta paling berharga dan sejumlah besar saint crystal disegel di dalamnya. Melalui susunan teleportasi spasial, Ye Chen Feng dan Dewa Jahat tiba di luar perbendaharaan ras jahat yang tersembunyi di ruang yang berbeda. Dewa Jahat, aku menginginkan dua batu ilahi ekstrateritorial ini. Mata Ye Chen Feng berbinar ketika dia melihat dua batu ilahi ekstrateritorial raksasa disegel di dalam perbendaharaan. Tidak masalah. Dewa Jahat menganggup dan setuju dengan gembira. Dia memeras beberapa tetes esensi darah dan memasukkannya ke dalam dua batu ilahi ekstrateritorial yang tingginya ratusan kaki dan seratus kali lebih kuat dari artefak leluhur tingkat tertinggi. Kemudian, Dewa Jahat memuntahkan seteguk esensi darah terus-menerus. Menggunakan darahnya sebagai media, dia memadatkan segel darah dan memasukkannya ke dalam dua batu ilahi ekstrateritorial. Dia kemudian dengan paksa membuka perbendaharaan yang telah disegel selama ratusan ribu tahun. Sembilan neter, pertahankan. Segel di dua batu ilahi ekstrateritorial menghilang. Ye Chen Feng segera memanggil artefak sembilan neter leluhur kelas tertinggi dan mengendalikannya untuk melepaskan kekuatan melahap yang kuat. Itu seperti lubang hitam yang menyedot dua batu ilahi ekstrateritorial yang beratnya ratusan juta pound. Ayo pergi. Setelah menyimpan dua batu ilahi ekstrateritorial, Ye Chen Feng dan Dewa Jahat berjalan ke perbendaharaan berdampingan. Berdengung. Berdengung. Batu bulan yang bertatahkan di dinding batu menyala satu per satu. Senjata dengan bentuk aneh, yang terlihat seperti pedang, pedang, pentungan, atau pengait, diisi dengan aura jahat yang kuat, dan bertatahkan batu suci yang besar, adalah hal pertama yang masuk ke mata mereka. Seperti yang diharapkan, seratus senjata jahat telah berevolusi menjadi artefak Voidgat. Dewa jahat sangat gembira ketika dia merasakan energi ilahi yang kuat dari seratus senjata jahat. Jika dia bisa mendapatkan senjata seratus jahat, kekuatan tempurnya akan meningkat puluhan kali lipat. Dia akan bisa bertarung melawan Voidgat tahap akhir. Dewa jahat, karena seratus senjata jahat adalah senjata yang kamu tinggalkan di sini, kamu harus menyimpannya. Ye Chen Feng memutuskan untuk memberikan seratus senjata jahat kepada Dewa jahat untuk meningkatkan kekuatan tempurnya ketika dia melihat tatapan terbakar di mata Dewa jahat. Terima kasih, Tuan Mudaye. Dewa jahat berkata dengan penuh syukur. Hatinya dipenuhi kegembiraan saat dia berjalan menuju seratus senjata jahat yang tertahan di udara. Bunyi dengungan-dengungan. Merasakan pendekatan Dewa jahat, seratus senjata jahat tiba-tiba bergetar. Sinar cahaya berdenyut dari seratus senjata jahat, merobek ruang. Teman lama, apakah kamu tidak mengenaliku? Dewa jahat tidak membabi buta menaklukkan seratus senjata jahat. Sebaliknya, dia menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan roh senjata dari seratus senjata jahat dan membangkitkan ingatan mereka. Merasakan aura akrab dari Dewa jahat, perlawanan dari seratus senjata jahat menjadi semakin lemah, dan cahaya senjata berangsur-angsur menghilang. Ketika permusuhan dari seratus senjata jahat menghilang, Dewa jahat segera mengeluarkan sejumlah besar darah kehidupan dan menggabungkannya dengan seratus senjata jahat, memaksa mereka untuk mengenalinya sebagai tuan mereka. Ketika seratus senjata jahat masih merupakan artefak Dewa Kekosongan Sudo, itu telah mengikuti Dewa jahat untuk waktu yang lama. Hanya ketika Dewa jahat menemukan harta karun yang dapat meningkatkan tingkat senjata seratus jahat, dia meninggalkannya di sini untuk berkembang. Oleh karena itu, roh senjata-senjata seratus jahat sangat akrab dengan darah asal Dewa jahat. Segera, Dewa jahat mengenali seratus senjata jahat sebagai tuannya dan menyerapnya ke dalam tubuhnya untuk disempurnakan. Dewa jahat, lepaskan segel pada harta lainnya. Karena Dewa jahat telah mengenali senjata jahat, Ye Chen Feng segera memerintahkannya untuk membuka batasan harta karun. Hati Pohon Payung Ilahi Ye Chen Feng segera mengenali hati Pohon Parasol Ilahi ketika dia melihat hati Pohon Parasol Ilahi merah yang berdetak perlahan. Itu adalah hati Pohon Parasol Ilahi yang paling dia butuhkan. Selain hati Pohon Parasol Ilahi yang sangat berharga yang hampir tidak mungkin ditemukan di dunia Void God, Ye Chen Feng juga menemukan batu ilahi besar yang tingginya lebih dari satu meter dan memancarkan cahaya lima warna di gudang harta suku jahat. Ye Chen Feng bahkan belum pernah mendengar tentang batu ilahi lima warna yang begitu besar, apalagi melihatnya. Jika batu ilahi lima warna yang besar ini menyebar ke dunia luar, itu akan menyebabkan dewa kosong dari berbagai suku memperebutkannya. Ini. Ketika Ye Chen Feng melihat harta ketiga, dia melihat jantung berdetak perlahan di lapisan batu yang tebal. Ini adalah hati Tao Primitif. Aku merebutnya dari dewa virtual dari suku batu ketika aku membunuhnya dengan jarak sehelai rambut. Dewa jahat menambahkan. Hati Tao Primitif Jika Embryo Tao Primitif adalah batu ilahi nomor satu di alam semesta, hati Tao Primitif akan menjadi raja dari semua batu ilahi. Itu mengandung energi yang tak terbayangkan. Namun, hati Tao Primitif ini sangat sulit untuk disatukan. Aku mencoba segalanya tetapi tidak bisa menyatukannya dengan tubuhku. Aku tidak punya pilihan selain meninggalkannya di sini. Dewa jahat melanjutkan. Penampilan Chaos Dharma, sekering. Chaos Divine Wood bisa melahap semua jenis energi. Dia memanggil penampilan Chaos Dharma dan mencoba menggabungkannya dengan hati Primitif Tao. Berdengung. Berdengung. Ketika penampilan Chaos Dharma menyatu dengan hati Primitif Tao, hati Primitif Tao segera melahap penampilan Chaos Dharma dan mencoba melompat keluar dari tubuhnya. Namun, penampilan Chaos Dharma dibentuk oleh Chaos Divine Wood, kayu ilahi nomor satu di alam semesta. Selain itu, Chaos Divine Wood telah mencapai tahap greater success. Itu mampu menahan serangan balik dari hati Tao Primitif dan melepaskan energi kacau untuk memperbaikinya dengan paksa. Sementara penampilan Chaos Dharma dengan paksa memurnikan hati Tao Primitif, Ye Chen Feng melihat harta karun keempat dan melihat bahwa itu adalah cermin ilusi. Ini adalah cermin meraj. Saya mendapatkannya di tempat berbahaya. Setelah menyempurnakannya, itu bisa berubah menjadi bayangan cermin dari tubuh aslinya. Pertahanan sementara dari bayangan cermin yang dibentuk oleh cermin meraj sebanding dengan artefak Void God, lanjut Dewa Jahat. Harta ini tidak buruk. Mungkin dengan cermin meraj ini, aku akan memiliki kesempatan untuk mencuri kesempatan besar di makam desolate di bawah hidung surga Dewa Tertinggi dan surga Kaisar Tertinggi. Ye Chen Feng dengan cepat memeras setetes darah primordial dan menggabungkannya dengan cermin meraj. Dia dengan paksa meneteskan darahnya ke cermin meraj dan menyerapnya ke dalam tubuhnya untuk memperbaikinya. Harta karun kelima adalah batu penghancur Dewa. Semburan kekuatannya yang instan sudah cukup untuk membunuh Dewa Kekosongan Tingkat Rendah dan melukai Dewa Kekosongan Tingkat Menengah dengan parah. Harta karun ke-6 adalah armor pertempuran naga iblis. Itu adalah artefak leluhur kelas tertinggi yang aku cabut dari tubuh musuhku ketika aku membunuhnya. Dewa Jahat memperkenalkan harta secara rincin. Dewa Jahat, selain 100 senjata jahat dan batu Dewa 5 warna, harta lainnya sangat penting bagiku. Aku akan mengambilnya. Ye Chen Feng berkata, dengan batu Dewa 5 warna ini, kamu seharusnya bisa memasuki alam Dewa Kekosongan tahap akhir, kan? Iya, batu ilahi 5 warna ini sudah cukup bagiku untuk memasuki alam Dewa Kekosongan tahap akhir. Dewa Jahat mengangguk. Setelah mengambil harta paling berharga yang ditinggalkan oleh Dewa Jahat, Ye Chen Feng mengendalikan cermin alam semesta dan menyimpan sejumlah besar kristal sein murni bermutu tinggi dan bermutu tinggi di cermin semesta. Dia menunggu Chaotik Dharma Idol menyatu dengan Primitif Dao Heart. Seiring waktu berlalu, Chaotik Dharma Idol mengandalkan energi kekacauan yang kuat untuk perlahan-lahan menyempurnakan hati Dao Primitif, menyebabkan reaksi dari hati Dao Primitif menjadi semakin lemah. Berdengung, berdengung, berdengung. Ketika Primordial Dao Heart menyatu dengan Primordial Dao Heart, kekuatan Primordial yang kuat menyatu dengan Primordial Dao Image, menyebabkannya terus berubah dan menjadi lebih kuat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Chaotik Dharma Idol melangkah ke tahap tengah Void God Realm dengan bantuan Primitif Dao Heart. Ye Chen Feng tidak pernah berpikir bahwa Chaotik Dharma Idol akan melangkah ke tahap tengah Void God Realm begitu cepat. Namun, dengan peningkatan kekuatan Chaotik Dharma Idol, fondasi Ye Chen Feng menjadi lebih kuat. Dia bisa melawan Void Gods tingkat menengah sekarang. Baiklah, ayo tinggalkan tempat ini dan pergi ke alam iblis. Terima kasih telah menonton!